Luan dan si cantik yang memandang wanita di depan mereka dengan heran. Keduanya memiliki pemahaman yang baik tentang pasar pil. Jika sembilan pil ini dijual, hanya bisa dijual dengan harga sekitar 3.500.000 emas. Apalagi, mungkin tidak langsung dijual. Wanita ini langsung menawarkan 3 juta emas. Keuntungan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh pedagang biasa. Tampaknya wanita ini bertekad untuk mengikatnya ke kamar dagang keluarga Li. Namun, meski harganya menggiurkan, Luan tetap tidak mau melakukan sesuatu yang berhutang budi. Baginya, sebagai seorang apoteker, ia tidak akan kekurangan uang di kemudian hari. Dia juga tidak ingin berhubungan dengan terlalu banyak orang karena hanya beberapa ratus ribu emas. Jadi, dia menggelengkan kepalanya. 2.250.000 emas. Kalau begitu sudah diselesaikan, kita akan membicarakan hal lain di masa depan. Luan berkata dengan lembut, jika aku punya pil api hati lagi, aku akan datang ke sini lagi. Melihat Luan tidak tergoda dengan harganya, Li Suo tidak merasa kecewa. Sebaliknya, dia menjadi semakin penasaran dengan Luan muda. Jarang sekali anak muda mempunyai pemikiran seperti itu. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Li Suo tersenyum dan menoleh ke wanita itu, suruh seseorang menyiapkan uangnya. Ya, wanita itu mendengar dan segera meninggalkan ruangan untuk bersiap. Uangnya perlu disiapkan. Lagipula, 2.250.000 emas bukanlah jumlah yang kecil. Mengapa kita tidak duduk dan menunggu? Li Suo tersenyum sopan dan menunjuk ke samping. Luan tidak menolak dan berjalan ke samping dan duduk. Setelah Li Suo duduk, dia menyadari bahwa wanita di belakang Luan tidak duduk. Faktanya, dia sudah memperhatikan wanita ini. Lagipula, wanita cantik dan anggun seperti itu terlalu langka. Namun, kalau dilihat dari sikapnya, wanita ini sepertinya adalah pelayan pria. Status mereka tidak sama. Meskipun dia merasa sangat terkejut, Li Suo tentu saja tidak akan mengatakan apapun mengenai hal ini. Dia memandang Luan dan bertanya sambil tersenyum, Bolehkah aku tahu namamu? Luan, kata Luan. Luan, Li Suo berpikir dengan hati-hati dan berkata setelah menyelidiki pikirannya, Aku belum pernah melihat Tuan Mudalu sebelumnya. Bolehkah aku bertanya apakah kamu orang lokal? Bukan itu, aku hanya turis. Luan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum, Jalan-jalan, aku akan pergi setelah beberapa saat. Jadi seperti ini, Li Suo menghela nafas dan berkata, Agar Tuan Muda lo mampu menyempurnakan pil api hati di usia yang begitu muda, Jika kamu bisa tinggal di kota cahaya yang merebut, Masa depanmu akan baik-baik saja. Tak terbatas. Luan sedikit terkejut saat mendengar ini dan berkata, Nona, Anda salah paham. Saya tidak menyempurnakan pil api hati. Sang alkemis adalah orang lain. Benar-benar, Li Suo tersenyum dan memandang Luan dengan penuh arti. Jika Tuan Muda lo berkata demikian, biarlah. Berapa lama Tuan Muda akan tinggal di Snatching Light City? Belum tentu. Paling lama setahun, tapi paling tidak sebulan. Kata Luan. Dia tidak berbohong. Bahkan jika keterampilan alkimianya tidak mencapai level yang dia inginkan, Mustahil baginya untuk tinggal di kota yang sama selama lebih dari setahun. Kalau begitu masih ada waktu, Li Suo tersenyum dan berkata, Lagi pula, kamu akan bisa tiba tepat waktu untuk wisata gunung setengah bulan kemudian. Wisata gunung. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu? Ini bukan masalah besar. Semua asosiasi pedagang di Snatching Light City akan pergi ke Gunung Yunguang setiap tiga bulan sekali. Li Suo tersenyum dan menjelaskan, Gunung Yunguang adalah pegunungan 50 li di luar kota merebut cahaya. Ada banyak bahan berharga dan binatang aneh di sana. Namun demi menjaga lingkungan, kelima asosiasi pedagang tersebut telah menetapkan aturan bahwa mereka hanya boleh pergi setiap tiga bulan sekali. Namanya Wisata Gunung. Wisata gunung dipimpin oleh lima asosiasi pedagang. Asosiasi pedagang lainnya hanya dapat mengirim orang sesuai dengan kekuatan mereka. Tamasya Gunung berlangsung selama total tujuh hari. Tidak terlalu panjang atau terlalu pendek dan sudah cukup. Li Suo tersenyum dan berkata, Meskipun Tamasya Gunung tidak terbuka untuk orang luar, jika Tuan Mudalu ingin pergi, saya dapat memberi Anda kuota dari keluarga Li. Terlebih lagi, semua yang Anda peroleh akan menjadi milik Anda. Setelah Luan mendengar ini, dia mengerti apa itu Tamasya Gunung. Tujuh hari saja tidak cukup bagi asosiasi pedagang untuk beroperasi selama tiga bulan. Dengan kata lain, material biasa dapat diperoleh melalui saluran lain. Namun, Gunung Yun Guang dipenuhi dengan material berharga. Bagaimana? Melihat Luan tidak menjawab, Li Suo tersenyum dan berkata, Terlebih lagi, ada banyak peluang khusus di Gunung Yun Guang. Jika kamu mendapatkannya, kekuatanmu akan meningkat. Luan terkejut saat mendengar ini, tapi dia tetap tersenyum dan berkata, Saya menghargai niat baik Nona. Jika saya benar-benar ingin pergi, saya akan datang dan memohon pada Nona. Setelah menerima jawaban Luan, Li Suo merasa tidak puas. Dia tidak menyangka bahwa orang ini tidak akan tergerak bahkan setelah dia menawarinya kuota untuk Tamasya Gunung. Harus diketahui bahwa banyak orang yang akan berjuang sampai mati untuk mendapatkan kuota ini. Lagipula, banyak barang yang bisa dibawa dalam tujuh hari. Saat Li Suo hendak mengatakan sesuatu, ada ketukan di pintu. Wanita yang baru saja pergi kembali dengan nampan berisi batu cahaya bintang langit. Dia berjalan ke depan Li Suo dan berkata, Nona besar, uangnya sudah siap. Li Suo mengerutkan keningnya. Dia jelas kesal dengan tindakan yang terlalu dini ini. Namun, dia tidak mengatakan apapun di depan tamu. Dia mengambil nampan itu dan meletakkannya di atas meja dan berkata, 225 batu. Tuan muda Lu, silakan lihat. Tidak dibutuhkan. Luan tersenyum. Dia tidak memeriksa jumlahnya dan langsung memasukkan semua batu cahaya bintang langit ke dalam cincinnya. Dia kemudian berdiri dan berkata, Karena sudah seperti ini, aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Li Suo juga berdiri dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu, saya tidak akan menahan Tuan muda lagi. Jika Tuan muda mengalami masalah dalam merebut kota cahaya, Anda dapat datang dan temukan saya di sini. Di kota merebut cahaya, Klan Li masih memiliki otoritas. Oke, Luan tersenyum dan pergi bersama si cantik yang Mendengar langkah kaki semakin menjauh, senyuman di wajah Li Suo berangsur-angsur menghilang dan digantikan dengan ekspresi serius. Wanita di sampingnya juga tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya dengan perasaan bersalah. Nona muda, apakah saya melakukan kesalahan? Li Suo memandang wanita itu. Wanita ini sebenarnya adalah seorang alkemis yang sangat berbakat di klan Li dan bukan seorang pengusaha wanita profesional. Karena keadaan sudah seperti ini, dia tidak ingin menyalahkannya. Dia hanya berkata, Beberapa hari terakhir ini terlalu kacau. Mungkin saya terlalu gugup dan ingin menarik lebih banyak orang. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Wanita itu bertanya. Li Suo semakin mengerutkan keningnya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Mintalah seseorang untuk menyelidiki latar belakang kedua orang ini. Namun, jangan biarkan mereka mengetahuinya. Saya lebih suka tidak tahu apa-apa daripada menyinggung perasaan mereka. Untuk bisa memiliki skill alkimia dan kultivasi yang bagus di usia yang begitu muda, latar belakang mereka pasti tidak kecil. Iya, wanita itu segera berkata dan meninggalkan ruangan untuk memberi perintah. Li Suo ditinggalkan sendirian di kamar sambil mengerutkan kening. Pada saat yang sama, Luan dan si cantik yang, yang sudah berjalan di jalan, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Luan, yang telah memurnikan pil siang dan malam, jarang punya waktu untuk berjalan santai. Melihat deretan toko dan kios yang mempesona di kedua sisi jalan, itu bisa dianggap sebagai suatu kesenangan baginya. Siang harinya, mereka masih harus pulang ke rumah untuk makan bersama si Auro. Namun, masih ada waktu sebelum tengah hari, jadi keduanya berjalan-jalan di jalan. Keduanya pergi ke banyak toko. Di toko penjahit, Luan membeli beberapa set pakaian untuk dirinya sendiri, si cantik yang dan si Auro. Dia bukan orang yang pelit. Belum lagi, dia punya sejumlah uang sekarang. Setelah berjalan beberapa saat, keduanya sampai di sebuah toko barang antik. Faktanya, Luan bisa dikatakan sama sekali tidak tahu apa-apa tentang kaligrafi dan lukisan. Lagi pula, sebelum masuk Akademi Starfire, dia bahkan tidak tahu cara membaca. Meskipun dia sudah mempelajarinya setelah sekian lama, dia hanya bisa menghela nafas pada budaya mendalam semacam ini. Namun, kecantikan yang berbeda. Pengetahuannya jauh lebih tinggi daripada pengetahuannya. Dia tahu bahwa dia tertarik dengan tempat ini, jadi dia dengan sabar menemaninya melihat-lihat toko barang antik. Toko barang antik ini sangat besar dan mewah. Ada berbagai macam barang di dalamnya. Luan tidak tahu apa-apa. Dia hanya melihat kipas angin di konter dan berdiri di depan kipas angin itu untuk melihatnya. Ada banyak lukisan gunung dan sungai di kipas angin. Bahkan ada puisi di sana. Bahkan dia yang tidak tahu apa-apa pun merasa itu sangat indah. Saat Luan sedang fokus melihat kipas angin, suara dua orang tiba-tiba menarik perhatiannya. Toko barang antik ini sangat mewah. Mereka yang bisa memasuki toko itu bukanlah orang biasa. Keduanya berpakaian sangat bagus. Salah satu dari mereka berkata kepada yang lain, akhir-akhir ini, kota cahaya yang merebut menjadi semakin gelisah. Siapa bilang tidak, orang lain langsung berkata, saya dengar dalam beberapa hari terakhir ini, banyak orang meninggal. Banyak orang keluar pagi-pagi dan menemukan mayat tergeletak di depan pintu. Mereka hampir ketakutan setengah mati. Kalau begitu, tahukah kamu apa yang sedang terjadi? Apa lagi yang bisa terjadi? Orang itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, untuk dapat menimbulkan keributan besar di kota merebut cahaya, hanya lima asosiasi pedagang besar. 622. Lima kamar dagang besar. Karena dia akan berada di kota merebut cahaya untuk sementara waktu, Luan mendengarkan dengan penuh perhatian. Apa yang sedang terjadi? Tria gemuk itu penasaran dan bertanya, apakah kamu tidak mempunyai saudara yang bekerja untuk keluar gagau? Apakah anda punya berita? Ya, Tria kurus itu segera mengangguk. Dia melihat sekeliling terlebih dahulu dan menemukan bahwa orang yang paling dekat dengannya adalah seorang pemuda yang juga berada jauh. Baru kemudian dia merasa lega dan berbisik, ku dengar semua ini disebabkan oleh kejadian tujuh hari yang lalu. Mendengar ini, Luan sedikit mengernyit. Tujuh hari yang lalu, apakah karena kejadian yang menimpa para pelayan keluar gagau? Tria gemuk itu bertanya, Ya, Tria kurus itu mengangguk dan berkata dengan serius, saya mendengar dari kerabat saya bahwa hal itu dilakukan oleh salah satu dari empat klan lainnya. Seseorang mengincar keluarga gagau. Meskipun keluarga gagau belum mengetahui siapa orang itu, mereka tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Empat klan lainnya semuanya terlibat dalam hal ini dalam beberapa hari. Namun, mereka tidak tahu apakah mereka teman atau musuh. Sekarang kelima klan tersebut terasing satu sama lain, inilah mengapa ada begitu banyak masalah. Luan tidak bisa menahan senyum pahit ketika mendengar percakapan itu. Dia tidak menyangka tindakannya akan menimbulkan banyak konsekuensi. Jika apa yang dikatakan orang ini benar, maka lima kamar dagang besar akan mengalami keretakan dan mungkin akan bertambah buruk. Tentu saja, Luan tidak akan berbuat apa-apa. Baginya, meski keluarga gagau menjadi sasaran kritik publik, mereka pantas mendapatkannya. Dia tidak melanjutkan mendengarkan dan berbalik untuk pergi. Saat itu, tiba-tiba terdengar keributan di pintu, disusul suara kuda yang meringkik. Luan tertarik dengan suara itu dan melihat ke arah pintu, hanya untuk melihat penjaga toko buru-buru berlari ke pintu untuk menyambut mereka. Nona Sang, kenapa kamu begitu bebas datang ke sini hari ini? Jika kamu tidak membiarkan para pelayan memberitahuku sebelumnya, aku akan melayanimu dengan baik, kata penjaga toko dengan rendah hati. Kemudian, suara provokatif terdengar dari luar pintu. Kenapa, aku harus memberitahumu terlebih dahulu untuk datang ke sini? Tentu saja tidak. Penjaga toko buru-buru membungkuk dan berkata, Nona Sang, Anda bisa datang kapanpun Anda mau. Sama-sama selalu. Itu lebih seperti itu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sesosok tubuh masuk melalui pintu. Itu adalah seorang wanita berusia sekitar 24 atau 25 tahun. Dia mengenakan pakaian ungu tua. Dia memiliki wajah yang cantik, tetapi ekspresinya membuat orang merasa sombong. Nona Muda Sang, mengapa kamu ada di sini? Benar saja, para tamu di sekitarnya juga melihat ke pintu dan berbisik. Kita harus bersembunyi. Kita tidak bisa memprovokasi dia. Ketika Luan mendengar suara-suara di sekitarnya, dia secara kasar dapat menebak bahwa wanita ini adalah putri tertua dari keluarga Sang, klan nomor satu dari lima klan besar. Dia juga salah satu dari tiga orang yang pelayan di kedai itu katakan padanya untuk tidak memprovokasi ketika dia pertama kali datang ke Snatching Light City, Sang Fei. Namun, Luan tidak menyangka peruntungannya begitu baik. Dia sebenarnya bertemu dua dari tiga orang hanya dalam seminggu. Apakah kamu punya barang baru-baru ini? Atau apakah kamu punya barang bagus? Keluarkan dan biarkan wanita ini melihatnya. Sang Fei melihat barang-barang di rak seolah-olah dia berada di wilayahnya sendiri. Di belakangnya, ada lebih dari sepuluh orang mengikuti di belakangnya. Ada banyak item baru, tapi Nona Sang Muda sangat berpengetahuan. Saya khawatir item tersebut tidak akan menarik perhatian Anda. Penjaga toko buru-buru tersenyum meminta maaf dan berkata kepada pelayannya, mengapa kamu tidak membawa barangnya? Pelayan itu buru-buru menganggup dan pergi. Dia tidak berani membiarkan Sang Fei menunggu terlalu lama dan segera kembali. Beberapa pelayan sedang memegang nampan di tangan mereka. Di setiap nampan, ada barang mahal. Sang Fei sampai pada item pertama. Itu adalah mangkuk porselen. Meskipun tampak baru, namun memiliki sejarah lebih dari seratus tahun. Penjaga toko buru-buru menjelaskan, ini adalah mangkuk Gongshan. Itu adalah mangkuk favorit Raja Kerajaan Liji 200 tahun yang lalu. Dia selalu menggunakan mangkuk ini untuk makan. Sekarang kekuatan nasional Kerajaan Liji tidak lemah, Gongshan bowl ini sulit didapat bahkan di Kerajaan Liji. Mangkuk Gongshan. Setelah mendengar perkenalannya, Sang Fei tidak tertarik. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi jijik. Dia berkata, Saya bukan orang mesum. Mengapa saya mengumpulkan mangkuk pria untuk dimakan? Adakah yang bisa dianggap sebagai barang antik? Mengatakan itu, di bawah tatapan kaget pemilik toko, Sang Fei tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengirim nampan di tangan pelayan itu terbang. Bam! Dengan suara teredam, nampan itu terbang ke udara. Setelah itu, terdengar suara, Pa, yang jelas. Mangkuk porselen jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Dalam sekejap, seluruh toko menjadi sunyi. Penjaga toko melihat potongan-potongan rapuh di tanah dengan kaget. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap kejadian mendadak itu. Dengan sangat cepat, ekspresi kusam pemilik toko berubah menjadi penderitaan. Dia segera berjongkok dan melihat potongan-potongan rapuh di tanah dengan ekspresi putus asa. Dia tahu bahwa benda-benda ini tidak dapat dirakit. Ini adalah salah satu porselen favoritnya tetapi dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Namun, Sang Fei mengabaikan ekspresi pemilik toko seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia kemudian melihat barang lainnya. Tangan beberapa pelayan itu gemetar seolah-olah mereka takut membuat nampan itu terbang lagi. Sang Fei dengan santai mengambil salah satu vas porselen. Vas porselen ini hanyalah vas bunga kecil. Setelah dia mengukurnya, dia merasa bosan dan memasangnya kembali. Namun, cara dia mengembalikannya sangat kasar. Jika pelayannya tidak buru-buru memegangnya, benda itu akan jatuh ke tanah lagi. Apa? Tidak ada satupun yang bagus. Sang Fei berkata dengan marah. Dia berbalik untuk melihat rak-rak di dalamnya dan berkata kepada orang-orang di belakangnya tanpa menoleh, Ayo masuk dan melihat. Setelah itu, sekelompok orang berjalan melewati penjaga toko dan yang lainnya. Mereka bahkan menginjak potongan-potongan rapuh di tanah tanpa peduli sama sekali. Luan sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini, tapi dia tidak melakukan apapun. Sebaliknya, dia berbalik dan mendatangi kecantikan yang Dia menemukan bahwa si cantik yang sepertinya tertarik pada jepit rambut dan mau tidak mau bertanya, Apakah kamu menyukainya? Tidak. Si cantik yang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Aku tidak mengikat rambutku, tapi Rurou sepertinya menyukai jepit rambut. Terlebih lagi, jepit rambut ini berwarna biru tua dengan cahaya bintang bersinar di dalamnya. Seharusnya terlihat sangat bagus untuk Rurou. Dia bosan di rumah akhir-akhir ini. Aku akan memberinya kejutan. Luan sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia tidak menyangka si cantik yang ingin membelikan jepit rambut untuk Rurou. Dia tersenyum dan berkata, Baiklah, saya akan membelinya. Setelah itu, Luan menoleh ke arah pelayan dan berkata, Saya ingin jepit rambut ini. Tolong bungkuskan untuk saya. Ya pak, pelayan itu dengan cepat menganggup dan mengulurkan tangan untuk mengambil jepit rambut. Namun, pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari samping. Namun, meski tangan ini cepat, seseorang lebih cepat. Luan langsung mengambil jepit rambut itu dan menyerahkannya kepada pelayan. Sedangkan untuk kecantikan yang, dia meletakkan tangannya yang ada di udara. Hei, kenapa kamu merampas jepit rambutku? Orang pertama yang mengulurkan tangan untuk mengambil jepit rambut itu tidak lain adalah Sang Fei yang baru saja berjalan mendekat. Melihat jepit rambut itu jatuh ke tangan orang lain, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Luan memandang Sang Fei. Dia tahu jika dia tidak mengambil tindakan sekarang, si cantik yang pasti akan mengambil tindakan. Maka, segalanya akan menjadi lebih merepotkan. Dia berkata, Nona, saya baru saja membeli jepit rambut ini dari pelayan. Semuanya harus dilayani terlebih dahulu. Terlebih lagi ketika berbisnis. Saya khawatir Nona juga berasal dari keluarga bisnis. Mungkinkah Anda ingin melanggar aturan bisnis? Luan segera memasangkan topi di kepala Sang Fei. Jika Sang Fei dengan paksa merampasnya, itu berarti Sang Fei tidak mengikuti aturan. Hal ini terkait dengan reputasi Sang Fei. Benar saja, Sang Fei yang hendak mengatakan sesuatu tidak bisa mengatakannya. Bantu aku mengemasnya, Luan menoleh untuk melihat pelayan yang ketakutan dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Sang Fei tidak akan kehilangan gengsinya. Petik 2. Oke, pelayan itu dengan cepat mengangguk dan lari. Di sampingnya, wajah Sang Fei berubah menjadi hijau karena marah. Dia tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa orang ini menggunakan nama Sang Fei untuk menekannya. Namun, di Snatching Light City, siapa yang tidak mengetahui namanya, Sang Fei. Bahkan Gao Guang dan Fang Bihan harus bersikap sopan padanya. Orang ini sedang mendekati kematian. Aku mengincar jepit rambut itu. Aku tidak akan merebutnya darimu. Namun, aku ingin membelinya darimu sekarang. Sang Fei berkata dengan sengit, sebutkan harganya. Ketika Luan mendengar ini, dia menoleh untuk melihat ke arah Sang Fei yang sombong. Dia mengerutkan kening dan berkata tanpa ragu, tidak menjual. 623. Saat Luan mengatakan itu, ekspresi Sang Fei berubah lagi. Wajah Sang Fei memerah saat dia menatap Luan dengan tatapan mematikan di matanya. Sepanjang hidupnya, tidak banyak orang yang berani berbicara kepadanya seperti itu. Dia mendengus sambil menatap Luan dan mencibir, kamu bukan penduduk lokal. Jadi bagaimana kalau aku tidak? Luan memandang Sang Fei dan bertanya, saya sangat sibuk. Jika tidak ada hal lain, tolong jangan ganggu saya. Dengan itu, Luan tidak melihat ke arah Sang Fei saat dia berjalan ke samping bersama si cantik yang menunggu pelayan mengembalikan jepit rambut. Namun, wajah Sang Fei berubah menjadi hijau. Pemuda ini sebenarnya berani berbicara seperti itu padanya. Jika dia tidak memberinya pelajaran, dia akan menjadi lelucon terbesar di dunia. Sang Fei segera menoleh untuk melihat salah satu orang di belakangnya dan memerintahkan dengan keras, pergi dan bunuh dia. Ya, orang itu menjawab dan berjalan menuju Luan. Meskipun Luan tidak melihatnya, dia bisa merasakannya. Lebih jauh lagi, dia menggunakan Scorching Sun 9 Suns untuk merasakan bahwa kekuatan orang ini hanya berada di puncak level 3. Bahkan di Snatching Light City, itu tidak dianggap tinggi. Namun, dia tidak berniat melakukannya sendiri. Anda melakukannya. Luan memandang si cantik yang dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan bunuh siapapun dan jangan menunjukkan terlalu banyak kekuatan. Si cantik yang terkejut karena Luan tidak pernah mengizinkannya melakukan apapun. Namun, Luan adalah majikannya dan dia tidak akan menentang perintah Luan. Si cantik yang menganggupkan kepalanya saat orang itu datang ke sisi Luan. Tepat ketika dia mengira bocah ini tidak tahu bahwa kematiannya sudah dekat dan hendak mengangkat tangannya untuk menanyakan namanya, perubahan tiba-tiba terjadi. Tangannya berhenti di udara, hanya 3 inci dari belakang kepala anak itu, tapi 3 inci ini membuatnya mustahil untuk maju lebih jauh. Yang lebih buruk lagi adalah dia tidak bisa berhenti meskipun dia menginginkannya. Saat dia merasa sangat gugup, rasa sakit yang tajam tiba-tiba datang dari lengannya. Ah! Ceritan mengerikan terdengar di seluruh toko. Lengan bawahnya ditekuk sedikit demi sedikit, membentuk setengah lingkaran. Apa yang sedang terjadi? Sang Fei dan orang-orang di belakangnya melihat pemandangan ini dengan kaget. Bocah itu masih melihat porselen di sampingnya dan bahkan tidak melihat ke belakang. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah itu, mereka menyadari bahwa si cantik yang menoleh dan menatap mereka dengan dingin. Saat itu, mereka semua merasa kehilangan nyawa. Si cantik yang mengangkat tangannya dan menunjuk ke lutut orang itu. Dua sinar cahaya menembus lututnya. Setelah orang itu berteriak lagi, dia pingsan. Dengan lambayan tangannya, pria itu terbang menuju Sang Fei seperti sepotong daging busuk. Sang Fei bukanlah seorang guru surgawi, tetapi orang-orang di belakangnya adalah seorang guru surgawi. Ketika mereka melihat seseorang terbang, mereka terkejut. Mereka dengan cepat bergegas ke depan Sang Fei dan mencoba menghentikan tubuh terbang itu. Meski begitu, kekuatan dampaknya masih terlalu besar, dan mereka sedang terburu-buru. Meskipun pada akhirnya mereka berhasil menangkap rakyatnya sendiri, mereka juga menjatuhkan Sang Fei. Merindukan, melihat hal ini, orang-orang segera membuang rekannya dan membantu Sang Fei bangkit dari tanah. Pada saat yang sama, seorang guru surgawi menyembuhkan Sang Fei. Enyah. Sang Fei melambaikan tangannya dan mendorong orang-orang di sekitarnya menjauh. Dia tidak menyangka bahwa dia akan diintimidasi karena dia tidak membawa orang berkuasa ketika dia keluar berbelanja. Pada saat itu, Sang Fei benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia menunjuk ke arah Luan dan berteriak, bunuh mereka. Bunuh mereka berdua. Saya menyarankan Anda untuk tenang. Pada saat itu, Luan yang sedang melihat porselen berdiri dan menoleh ke arah Sang Fei. Dia berkata dengan tenang, maafkan saya karena berterus terang, tapi bawahan Anda bukan tandingannya. Jika seseorang benar-benar terburu-buru, saya tidak keberatan membiarkan Anda dan bawahan Anda mengalami nasib yang sama. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di sekitar Sang Fei berhenti. Mereka tahu bahwa mereka bukan tandingannya, jadi mereka semua memandang Sang Fei. Sang Fei tampak mengerikan saat dia mengertakan gigi dan menatap Luan. Meskipun dia bukan seorang guru surgawi, dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa bawahannya bukan tandingan pihak lain, tapi dia tetap marah. Meskipun dia bisa membalas dendam nanti, dia ingin membunuh mereka berdua sekarang. Luan melihat ekspresi enggan Sang Fei dan hanya tersenyum tipis. Dia tahu kata-katanya efektif, pihak lain tidak bergerak lagi. Saat itulah, pelayan akhirnya mengeluarkan barang tersebut. Namun melihat situasi di sini, pelayan tidak berani datang. Luan tentu saja tidak akan mempersulit pelayan itu. Dia berinisiatif mengambil kotak berokat itu dan memasukkannya ke dalam cincinnya. Setelah membayar, dia meninggalkan toko, tidak mempedulikan orang-orang di dalamnya. Kau pergi begitu saja. Dalam perjalanan, si cantik yang bertanya di belakang Luan. N. Luan menganggup dan berkata, Saya tidak ingin berpindah kota. Ini hanya membuang-buang waktu. Lebih baik menghindari masalah. Lima kamar dagang utama sedang dalam masalah sekarang. Kekuatan yang baru saja Anda tunjukkan setidaknya berada di tingkat 4. Guru surgawi. Selama Anda tidak membunuh, klansang tidak akan mengirim guru surgawi tingkat 5 untuk mencari masalah dengan kami. Kecantikan yang sedikit mengangguk. Meskipun guru surgawi tingkat 5 hanyalah seekor semut di matanya. Namun, ada satu hal yang si cantik yang tidak mengerti. Dia tidak tahu bagaimana cara bertanya pada Luan. Luan menoleh dan melihat ekspresi konflik si cantik yang Dia tersenyum dan berkata, Kamu bertanya-tanya mengapa aku memintamu melakukannya, kan? Sejak Luan mengeksposnya, si cantik yang tidak ragu-ragu dan berkata, Agar tidak dicurigai, Luan tersenyum dan berkata dengan lembut. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Siang itu. Klansang adalah kepala dari lima kamar dagang utama. Bahkan persatuan alkemis memperlakukan mereka dengan setara. Klansang memiliki kekuatan terkuat dalam merebut kota cahaya. Dalam waktu kurang dari empat jam, Mereka telah menyelidiki latar belakang orang yang memprovokasi Sang Fei. Setelah apa yang terjadi di pagi hari, Sang Fei sedang tidak ingin berbelanja. Sebaliknya, dia pulang ke rumah dan menangis. Mendengar kata-kata putrinya, Kepala Klansang, Sang Long, tentu saja marah. Dia mengirim orang untuk menyelidikinya, Tetapi hasilnya mengejutkannya. Orang ini bernama Luan. Ini bukanlah masalah besar. Namun, dua hari lalu, Sang Long pergi ke Klansang untuk menanyakan daftar nama rumah lelang Atas kejadian yang terjadi tujuh hari lalu. Dia juga menyelidiki orang-orang di dalam Untuk mengetahui kamar dagang mana yang paling mencurigakan. Di antara mereka, Ada orang luar bernama Luan. Menurut Klansang, Luan hanyalah seorang pemuda berusia 14 atau 15 tahun Dengan seorang wanita cantik di sisinya. Untuk dapat mengalahkan beberapa guru surgawi puncak tingkat 4, Kekuatan seperti itu secara alami Tidak dapat dikaitkan dengan anak berusia 14 tahun. Namun, Wanita itu mungkin memiliki kekuatan sebesar itu. Namun, Sang Long ingat bahwa orang yang menyerang mereka malam itu mengenakan topeng. Dia adalah pria berambut pendek dan bukan wanita. Hal ini membuat Sang Long ragu. Apakah Luan adalah pelaku kejahatan malam itu? Setelah berpikir sejenak, Sang Long tiba-tiba membeku dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia sebenarnya berpikir bahwa Seorang pemuda berusia 14 tahun adalah guru surgawi tingkat 4 puncak. Tidak diragukan lagi, Ini adalah mimpi orang bodoh. Ayah, Beritahu aku cara membalaskan dendamku. Sang Fei berkata dengan cemas saat dia melihat ayahnya pergi. Minta Paman Wang atau Paman Wu untuk melakukannya. Ini akan segera diselesaikan. Mereka tidak bisa. Sang Long menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, Ini adalah masa sulit. Semua guru surgawi tingkat 5 harus menjaga tempat-tempat penting dan tidak boleh pergi. Jika Anda benar-benar ingin membalas dendam, Anda dapat memobilisasi semua master surgawi tingkat 4 di kamar dagang. Tingkat 4. Tetapi bagaimana jika guru surgawi tingkat 4 tidak dapat mengalahkannya? Sang Fei bertanya dengan wajah sedih. Jika bahkan guru surgawi tingkat 4 tidak dapat mengalahkannya, itu berarti dia setidaknya adalah guru surgawi tingkat 5. Maka saya harus melakukannya. Menurut Anda, apakah sekaranglah waktunya bagi saya untuk melakukannya? Sang Long mengerutkan kening dan memarahi dengan suara rendah. Jangan terlalu keras kepala. Mendengar omelan ayahnya, Sang Fei hanya bisa mengecilkan lehernya dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia mendengus dan berbalik untuk meninggalkan ruangan. Sang Long memandangi sosok putrinya yang akan pergi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia tahu kepribadian putrinya dengan sangat baik. Dia pasti akan memanggil semua master surgawi tingkat 4 di kamar dagang untuk membalaskan dendamnya. Sepertinya dia sangat memanjakan putrinya selama ini. Dibandingkan dengan putri Klan Li, putrinya jauh lebih rendah tingkatnya. Huh, Sang Long menghela nafas. Ia hanya berharap putrinya selamat dan tidak menimbulkan masalah lagi. 624. Pada Malam Hari Sore harinya, Luan memberi Xiaorou pakaian dan jepit rambut yang dibelinya di pagi hari. Xiaorou sangat senang saat melihat mereka. Kecantikan adalah kesamaan yang dimiliki wanita. Meskipun Xiaorou adalah seorang elf, dia tidak terkecuali. Di antara sekian banyak hadiah untuk Xiaorou, ada jilbab yang sangat indah. Jilbab ini juga sangat istimewa. Jika dikenakan di kepala, bisa memanjang hingga pinggang, membungkus rambut biru Xiaorou dengan sempurna. Jilbab ini berwarna merah muda terang. Meski sangat tipis, namun tidak tembus cahaya sama sekali. Dengan cara ini, sedikit banyak bisa menutupi sebagian rambut biru Xiaorou. Selain itu, dia juga menginstruksikan Xiaorou untuk sebisa mungkin tinggal di kamar dan tidak keluar selama beberapa hari ke depan. Saat ini, Luan dan si cantik yang sedang duduk di pavilion di halaman. Di sampingnya ada sebuah kolam air, dan ada ikan-ikan yang berenang di kolam tersebut. Saya khawatir akan lebih banyak orang yang datang malam ini. Luan menuangkan teh panas untuk dirinya sendiri dan si cantik yang dan berkata dengan lembut, jika mereka tidak datang malam ini, mereka tidak akan datang di masa depan. Jika ada orang yang datang malam ini, aku serahkan padamu. Kamu boleh memukul dengan keras, tapi jangan membunuh. Luan menatap si cantik yang dan berkata, ya, si cantik yang mengangguk sedikit dan menyesap tehnya. Namun, sebelum dia meletakkan tehnya, si cantik yang dan Luan mengerutkan kening satu demi satu. Seseorang datang. Luan membuka sembilan mataharinya dan merasakan situasi di sekitarnya. Ketika kekuatannya meningkat, jangkauan persepsinya meningkat. Delapan orang, semuanya adalah guru surgawi tingkat empat. Luan menatap si cantik yang dan berkata dengan lembut. Sebelas, si cantik yang memandang Luan dan berkata, masih ada tiga orang di jalan. Luan tersenyum saat mendengar ini. Tentu saja ia tidak meragukan kekuatan si cantik yang dan berkata, aku serahkan padamu. Jangan terlalu berisik. Si cantik yang mengangguk lalu menghilang di depan Luan. Dengan kekuatan Luan, secara alami mustahil baginya untuk melihat gerakan si cantik yang. Dia juga tidak khawatir si cantik yang akan mengalami kecelakaan saat bertarung dengan orang-orang ini. Kalau tidak, itu akan menjadi penghinaan bagi si cantik yang. Luan mengambil cangkir tehnya lagi, meniupnya, dan meminum tehnya. Ketika dia menyesapnya, sebelum dia bisa meletakkan cangkir teh di atas meja, yang Meiren muncul di hadapannya lagi. Seolah-olah dia tidak pernah pergi. Selesai, Luan meletakkan cangkir tehnya dan bertanya pada kecantikan yang. Iya, si cantik yang mengangguk sedikit dan berkata, sebelas orang, tidak kurang satupun. Baiklah, Luan tersenyum dan berkata, setelah kejadian ini, seharusnya tidak ada orang yang datang untuk mencari masalah dengan kita. Si cantik yang tidak berkata apa-apa saat mendengar ini. Menurutnya, tidak peduli berapa banyak orang yang datang. Oh iya, bagaimana perkembangan teknik King Yuanmu? Luan tiba-tiba memikirkan hal ini. Saat ini, sudah lebih dari 10 hari sejak dia mengajarkan teknik Yuan cahaya kepada Yang Meiren. Dia merasa bahwa dengan kekuatan Yang Meiren, kemajuannya dalam teknik Light Yuan seharusnya tidak kecil. Saat itu, dia juga bisa mengajarinya. Namun, yang mengejutkan Luan, Yang Meiren menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit, bisa dikatakan tidak ada kemajuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Luan tercengang. Dia tahu bahwa kecantikan yang tidak akan berbohong padanya. Ia mengerutkan keningnya dan berkata, Aku sudah memeriksa teknik Yuan cahaya yang kuajarkan padamu beberapa kali. Sama sekali tidak ada kesalahan. Si cantik Yang juga sedikit sedih. Dia berpikir bahwa dia dapat meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Namun, setelah bekerja keras selama berhari-hari, dia tidak dapat melakukan apa yang dilakukan Luan. Tidak apa-apa, Luangkan waktumu. Luan memandang si cantik Yang dan menghiburnya, teknik surgawi ada di kepalamu. Suatu hari nanti, kamu akan mempelajarinya. Jika Tuhan mempelajarinya terlebih dahulu, bisakah kamu mengajarkannya kepadaku? Si cantik Yang memandang Luan dan bertanya dengan serius. Luan tercengang. Dia tidak menyangka si cantik yang mempunyai pemikiran seperti itu dengan kekuatannya. Namun, dia tidak banyak bicara. Dia tersenyum dan menganggup dan berkata, Tentu saja. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Larut malam, klan Sang. Di aula, wajah Sang Long tampak serius. Dia mengerutkan kening dan memandang kesebelas orang di depannya yang seperti daging busuk. Matanya menjadi semakin serius. Bagaimana ini bisa terjadi? Di sampingnya, anggota inti keluarga Sang yang lain memandangi barisan orang-orang di tanah dan berkata dengan kaget, mereka baru saja berurusan dengan seorang wanita dan mereka terluka sejauh ini. Ya, banyak hal telah terjadi akhir-akhir ini. Sebelas orang terluka sekaligus. Ini merupakan pukulan besar bagi kami. Orang lain dengan cepat berkata, Itu benar. Di keluarga Sang, hanya ada satu guru surgawi tingkat enam. Sedangkan untuk guru surgawi tingkat lima, ada tujuh dan guru surgawi tingkat empat. Sekarang sebelas guru surgawi tingkat empat telah jatuh, tidak diragukan lagi ini merupakan pukulan besar bagi keluarga Sang. Bagaimana luka mereka? Seseorang bertanya kepada guru surgawi penyembuh yang sedang memeriksa sebelas orang. Guru surgawi yang menyembuhkan berdiri dan mengerutkan kening. Dia berkata dengan ekspresi serius, cedera mereka sangat serius. Jangan bicara tentang pemulihan dalam waktu singkat. Pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk pulih sepenuhnya. Bahkan jika mereka sembuh, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Itu bahkan mungkin menurunkan wilayah mereka dan mereka tidak akan dapat meningkatkannya lagi. Apa? Semua orang di aula berseru. Mereka tidak menyangka situasinya akan menjadi begitu serius. Hanya wajah Sang Long yang semakin pucat. Dia tidak mengatakan apapun. Meskipun orang-orang di samping berdiskusi tanpa henti, mereka harus mendengarkan perintah Sang Long. Ayah, kita tidak bisa membiarkan masalah ini berhenti. Sang Fei segera berkata dengan marah, mereka melukai orang-orang kita sampai sejauh ini. Jelas sekali mereka tidak peduli dengan kita. Jika masalah ini menyebar, bagaimana kami, keluarga Sang, masih memiliki wajah. Biarkan Paman Wang dan Paman Wu pergi. Sebaiknya mereka membawa dua orang lagi. Tidak masalah bagi mereka untuk pergi bersama. Kami akan menunjukkan kepada mereka betapa kuatnya keluarga Sang. Diam. Dengan suara gemuruh yang tiba-tiba, seluruh aula langsung menjadi sunyi. Raungan itu datang dari Sang Long. Wajahnya pucat, dan Sang Fei juga ketakutan. Dulu, ayahnya tidak pernah begitu galak padanya. Omong kosong, Sang Long mengertakkan gigi. Dia memandang putrinya yang kecewa dan menegur, kamu mengirim orang untuk membunuh mereka. Mereka tidak membunuh semua orangmu dan bahkan membiarkan mereka hidup. Itu sudah membuatmu malu. Jangan bilang kamu ingin mereka mengirim mereka kembali ke kamu ditandu. Aku selalu bilang padamu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Kamu tidak mendengarkan. Kali ini, kamu membuat keributan besar saat ini. Teman-teman, kunci Nona selama 10 hari. Dia tidak diizinkan keluar. Sang Long raung. Para penjaga di luar gemetar saat mendengar kata-kata Sang Long. Mereka datang ke sisi Sang Fei dengan takut-takut dan berkata dengan canggung, Nona. Tolong. Ayah. Sang Fei menatap ayahnya dengan mata terbelalak. Dia tidak percaya ayahnya akan memperlakukannya seperti ini. Ini semua salahku karena memanjakanmu. Jika aku tidak mendisiplinmu kali ini, seluruh keluarga Sang akan dihancurkan olehmu. Ekspresi Sang Long serius dan dia tidak melunakkan hatinya. Dia berteriak kepada para penjaga, Apapun yang terjadi, jangan biarkan dia keluar. Apakah kamu mendengarku? Ya, para penjaga segera merespon dan mengantar Sang Fei keluar rumah. Yang lain di aula tidak menyangka Sang Long akan begitu marah. Tak satupun dari mereka yang berani berbicara. Aula itu sunyi saat mereka menunggu Sang Long berbicara. Setelah Sang Long melihat sekeliling, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, Masalah ini berakhir di sini. Masalah malam ini tidak bisa dibocorkan. Tidak ada seorang pun yang berbicara kepada saya tentang balas dendam. Fokus keluarga Sang adalah pertemuan Tamasya Gunung dalam 20 hari. Apakah kamu mengerti? Ya, semua orang berteriak serempak. Pada saat ini, seseorang berpikir sejenak dan bertanya, Apakah akan ada masalah dalam pertemuan Tamasya Gunung kali ini? Aku juga berpikir begitu. Sang Long mengerutkan kening dan berkata, Apapun yang terjadi, kita harus bersiap. Meskipun kita tidak diizinkan bertarung di pertemuan Tamasya Gunung, ini adalah periode khusus. Tidak ada yang bisa menjamin apapun. Ya. Orang itu segera berkata, Karena itu masalahnya, kami akan menempatkan lebih banyak guru surgawi di pertemuan Tamasya Gunung dan lebih sedikit ahli pengobatan. Jika sesuatu terjadi, kita akan memiliki lebih banyak orang. Mem. Sang Long menganggup dan berkata dengan serius, Pertemuan Tamasya Gunung ini sangat penting bagi semua orang. Apapun yang terjadi, tidak ada yang salah. Terlebih lagi, aku merasa pertemuan Tamasya Gunung ini tidak akan semudah bertarung. Ini akan menjadi pertumpahan darah dan bahkan mungkin mengubah seluruh struktur Snatching Light City. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika mendengar ini. Mereka semua bertanya, Kepala Klan, Apakah ini serius? Mari kita lihat. Sang Long tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, akan selalu ada keluarga yang tidak bisa menahan diri. 625. 13 hari kemudian. Luan duduk bersila di kamarnya, es dan api di tubuhnya terus bergerak melalui kulitnya, menyebabkan lingkungan sekitarnya berubah. Dia melihat teh di atas meja terkadang menjadi panas mendidih dan kemudian membeku sepenuhnya. Ini sangat aneh. Situasi ini dimulai pada pagi hari dan berlangsung hingga siang hari. Saat berhenti, udara di dalam ruangan seakan menjadi sunyi. Setelah 10 napas, Luan perlahan membuka matanya. Matanya cerah dan dalam seperti lubang hitam. Dia menghela nafas dengan lembut. Latihan dari tadi malam hingga sekarang membuatnya merasa lelah. Namun, senyuman segera muncul di wajahnya. Tidak ada alasan lain selain fakta bahwa budidayanya telah meningkat dari peringkat awal 3 ke peringkat menengah 3. Hanya langkah ini saja yang memakan waktu hampir 4 bulan. Kecepatan ini jauh lebih lambat dari kultifasi sebelumnya, dan dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal ini. Namun, 4 bulan ini juga membuat keterampilan alkimia miliknya meningkat pesat, jadi tidak sia-sia. Karena saat itu tengah hari, Luan tidak mau tidur meskipun dia lelah. Setelah mandi, dia merasa jauh lebih energi. Dia membuka pintu dan keluar dari kamar. Berjalan keluar halaman, Luan menemukan si cantik yang dan Siao Rou sedang duduk di pavilion di tengah halaman. Ada banyak makanan di atas meja batu. Ketika Luan melihat ini, dia merasa sedikit lapar dan berjalan mendekat. Si cantik yang secara alami merasakan Luan berjalan menuju pavilion. Ketika Luan memasuki pavilion, dia berdiri dan memandang Luan dan berkata, Selamat kepada guru karena telah meningkatkan kultifasi Anda. Mendengar ini, Luan tersenyum dan berkata, Apakah kalian sudah makan siang? Tidak, Siao Rou juga berdiri dengan postur yang elegan. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudari yang bilang kamu akan keluar pada siang hari, jadi kami semua menunggumu. Jadi seperti ini, Luan terkejut dan berkata, Kalau begitu, ayo makan. Tapi, kami belum siap. Si cantik yang sedikit gugup. Dia memandang Luan dan berkata dengan hati-hati, Kita hampir tidak pernah meninggalkan halaman akhir-akhir ini. Sungguh membosankan. Mengapa kita tidak keluar dan makan? Luan tercengang lagi. Kemudian, dia memahami sesuatu dan memandang Siao Rou. Dia mengetahui kepribadian si cantik yang dengan sangat baik. Dulu ketika dia menemaninya di gunung langit gunung Daceng, si cantik yang tidak akan merasa bosan meskipun dia mengunci diri di kamarnya selama tiga bulan. Bagaimana dia bisa bosan hanya dalam sepuluh hari? Sepertinya Siao Rou tidak bisa tinggal lebih lama lagi dan ingin jalan-jalan. Luan juga pernah mendengar bahwa para elf menganjurkan kebebasan. Setelah sedikit mengernyit, dia akhirnya menganggup dan berkata, Baiklah. Mendengar persetujuan Luan, si cantik yang dan Siao Rou menghela nafas lega di saat yang bersamaan. Wajah Siao Rou menunjukkan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Tapi sebelum kita pergi keluar, kita perlu mendandani Siao Rou. Luan memandang Siao Rou dan berkata, Ikat rambut panjangnya dan kenakan jilbab. Pastikan tidak ada sehelai rambut pun yang muncul, kalau tidak kita akan mendapat masalah. Ya, si cantik yang menganggup dan berkata, Serahkan padaku. Luan tersenyum. Dia secara alami merasa nyaman dengan kecantikan yang yang mengurus semuanya. Si cantik yang dan Ru Rou meninggalkan pavilion dan kembali ke kamar mereka untuk berdandan. Dalam waktu kurang dari dua batang dupa, kedua wanita itu muncul lagi. Ketika Siao Rou muncul lagi, mata Luan jelas terkejut. Dia melihat rambut melingkar Siao Rou yang seluruhnya tertutup jilbab, seolah rambutnya mencapai bahunya. Ada juga kerudung di wajahnya. Itu adalah kerudung tembus pandang, dan dengan titik merah di antara alisnya, dia terlihat sangat mempesona. Tapi meski dia menakjubkan, dia sama sekali tidak terlihat seperti peri. Melihat gambaran seperti itu, Luan pun merasa lega dan meninggalkan halaman bersama kedua wanita itu. Mereka bertiga segera datang ke sebuah kedai minuman dan meminta kamar pribadi kelas satu. Tak lama kemudian, makanan lezat disajikan. Dengan makanan lezat seperti itu, nafsu makan mereka terstimulasi secara alami. Siao Rou, sebagai peri, menyuruh si cantik yang membeli makanan kering dari luar atau Luan memasak beberapa hidangan sederhana saat dia berada di halaman. Bagaimana bisa ada makanan lezat di kedai? Dia, yang pada dasarnya romantis, tidak peduli dengan citranya dan makan dalam porsi besar. Luan dan si cantik yang tersenyum saat melihat ini dan makan perlahan. Namun, tidak lama setelah mereka bertiga makan, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu kamar pribadi. Luan terkejut. Hidangan di atas meja semuanya disajikan. Siapa lagi yang akan mengetuk pintu? Siapa ini? Luan meletakkan sumpitnya dan melihat ke pintu. Tuan muda Lu, ini aku, Li Suo. Sebuah suara yang jelas terdengar dari luar pintu. Hanya suaranya saja yang membuat orang merasa sangat keras kepala. Luan sedikit terkejut. Dia tidak mengira bahwa yang membuat kesepakatan dengannya di rumah lelang adalah Li Suo. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Silahkan masuk. Pintu terbuka. Li Suo berdiri sendirian di depan pintu sambil tersenyum dan berjalan masuk. Itu benar-benar Tuan muda Lu. Li Suo melihat Luan dan menunjukkan senyuman bahagia. Dia berkata dengan sopan, Saya baru saja melihat punggung Anda di luar. Saya takut salah mengira Anda sebagai orang lain. Saya tidak menyangka akan bertemu Tuan muda di kedai ini. Ini benar-benar takdir. Luan tercengang saat mendengar ini. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara si cantik yang memasuki telinganya. Keretanya masih di luar. Dia baru saja bergegas dari tempat lain. Luan memandang kecantikan yang si cantik yang telah mengirimkan pesan telepati, jadi dia secara alami mempercayainya. Namun, dia tidak mengeksposnya, dan dia bangkit dan tersenyum pada Li Suo sambil berkata, Kebetulan sekali. Bagaimana kabar Nona Li? Tidak baik, Li Suo sepertinya menunggu Luan mengatakan ini. Dia menghela nafas pelan dan berkata, Tuan muda Lu, Tahukah Anda apa yang terjadi di kota merebut cahaya baru-baru ini? Luan terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu. Selama setengah bulan terakhir, lima klan besar kita telah bertarung sengit. Wajah Li Suo berubah serius. Dia berkata dengan suara yang dalam, Segala sesuatunya telah berubah dari pertarungan kecil menjadi perang bisnis dan perang berdarah. Lima klan besar tidak membedakan satu sama lain. Hampir semua mata-mata di klan lain telah dimusnahkan. Jumlah orang yang meninggal saja mungkin lebih dari 200 orang. Luan sedikit mengernyit. Dia bertanya dengan ragu, Merebut kota cahaya sangatlah kacau. Bukankah persatuan alkemis harus bertindak untuk menegakkan keadilan? Menjunjung keadilan, Li Suo tertawa dingin. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Persatuan alkemis tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain. Terlebih lagi, Mereka tidak sabar untuk melihat lima klan besar bertarung satu sama lain. Hanya dengan begitu mereka bisa mendapatkan lebih banyak. Luan semakin mengernyit. Namun, dia tersenyum dan berkata, Nona, saya khawatir tidak ada gunanya memberitahu saya hal-hal ini. Dengan kemampuan saya, saya tidak akan dapat membantu. Tidak, kamu bisa. Mata Li Suo tiba-tiba berubah tajam. Dia menatap Luan dan berkata dengan serius. Luan terkejut. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Melihat Luan tidak berkata apa-apa, Li Suo tidak menunggu. Sebaliknya, dia melanjutkan, Saya memberitahu Tuan Muda tentang pertemuan Tamasha Gunung. Pertemuan itu akan diadakan lusa. Saat pertemuan Tamasha Gunung dimulai, lima klan besar akan bergegas ke Gunung Yun Guang. Jika saatnya tiba, saya khawatir lima klan besar akan mengambil tindakan. Bergerak, Luan tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona, kamu menganggapku terlalu tinggi. Para leluhur dari lima klan besar semuanya adalah guru surgawi tingkat enam. Mereka memiliki guru surgawi yang tak terhitung jumlahnya di bawah mereka. Saya hanya orang biasa. Bagaimana saya bisa bersaing dengan para guru surgawi ini? Pertemuan Tamasha Gunung tidak mengharuskan para leluhur dari lima klan besar untuk hadir secara pribadi. Lisuo segera berkata, Sedangkan untuk guru surgawi tingkat lima, semua orang tahu bahwa pertemuan Tamasha Gunung sangatlah berbahaya. Untuk amannya, saya khawatir jumlah guru surgawi tingkat lima yang dikirim akan sangat kecil. Kebanyakan di antara mereka adalah guru surgawi tingkat empat. Namun, bahkan guru surgawi tingkat lima dan tingkat empat bukanlah orang yang bisa aku tangani. Luan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Belum lagi guru surgawi tingkat empat, bahkan guru surgawi tingkat satu pun menginginkan nyawaku. Saya hanya orang biasa. Aku tidak ingin membuang hidupku. Mendengar penolakan berulang kali dari Luan, alis Lisuo menjadi semakin erat. Dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan muda, tidak perlu bersikap rendah hati. Meskipun saya bukan guru surgawi, saya pikir penglihatan saya sangat bagus. Tuan muda jelas bukan orang biasa. Ini, aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Luan tanpa daya tersenyum pahit dan berkata, saya benar-benar bukan guru surgawi. Sedangkan untuk pilnya, saya tidak memurnikannya. Pil itu dimurnikan oleh orang lain. Mendengar ini, mata Lisuo menjadi semakin serius. Ada juga sedikit kekecewaan. Nona, silakan kembali. Melihat ini, Luan tidak ingin membicarakan hal ini lagi. Dia menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Jika ada pil lagi, aku akan mencarimu. Melihat sikap Luan, alis Lisuo menjadi semakin rapat. Namun, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan berbalik untuk berjalan menuju pintu. Dia marah. Luan tersenyum pahit, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia duduk kembali di kursi dan mengambil sumpitnya untuk melanjutkan makan. Namun, saat Lisuo berjalan ke pintu dan hendak melangkah keluar, tubuhnya tiba-tiba membeku. Dia melihat kakinya di udara ditarik ke belakang dengan paksa. Dia berbalik dan melihat punggung Luan. Di kedalaman gunung Yunguang, dikatakan bahwa hutan kabut merah yang aneh muncul. Binatang-binatang aneh terpengaruh olehnya dan menjadi gila. Saya ingin tahu apakah Tuan muda tertarik. Pak! Sumpit yang baru saja diambil Luan terbanting keras ke atas meja. 626. Tindakan Luan tiba-tiba dan tidak terduga, dan suaranya membuat seluruh ruangan menjadi sunyi. Lisuo jelas tercengang, dia tidak menyangka bahwa masalah yang dia pikirkan begitu saja akan berdampak besar pada Luan. Belum lagi dia, bahkan si cantik yang memandang Luan dengan heran. Karakter Luan selalu tenang, dan jarang sekali dia kehilangan kendali emosi seperti ini. Selain itu, dia dapat dengan jelas melihat bahwa ekspresi Luan menjadi sangat serius dalam sekejap, dan alisnya menjadi bermartabat. Namun, tanpa menunggu orang lain berbicara, Luan berinisiatif untuk berdiri dan menoleh ke arah Lisuo. Matanya menjadi sangat dalam, dan seolah-olah dia adalah orang yang benar-benar berbeda, menyebabkan tubuh Lisuo gemetar. Nona, apakah kamu serius? Suara Luan juga berubah saat dia bertanya dengan serius. Lisuo tidak tahu mengapa Luan begitu peduli dengan masalah ini, tetapi karena pihak lain tertarik, dia tentu saja bahagia. Dia segera menganggup dan berkata, Tentu saja. Bisakah kamu menjelaskannya lebih lanjut? Luan bertanya lagi. Lisuo buru-buru dan sungguh-sungguh menelusuri ingatannya dan berkata, Aku mendengar tentang masalah ini dari seseorang tiga atau empat hari yang lalu. Karena di sekitar gunung awan besar, lima kamar dagang besar kita akan mengirim orang untuk menjaganya agar tidak ada orang yang menyelinap. Di dalam. Menurut penjaga, ada binatang aneh yang menjadi gila, dan atribut angin para penguasa surgawi mengamati munculnya kabut merah, tetapi mereka hanya melihatnya dari jauh dan tidak mendekat. Luan menganggup dan segera berkata, Karena itu masalahnya, aku harus merepotkanmu untuk memberiku dua kuota. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Lisuo terkejut, dan kemudian dia sangat gembira. Dia tidak menyangka Luan akan langsung setuju. Benar saja, dia tidak salah menilai, pemuda ini jelas tidak sederhana. Yang saya ingin Anda lakukan sangat sederhana. Saya ingin Anda membunuh semua orang dari empat klan besar lainnya, hanya menyisakan klan kami yang hidup. Lisuo tidak menyembunyikan ambisinya dan berkata dengan jelas. Luan mengerutkan kening dan berkata, Aku tidak akan membantumu membunuh orang, ubahlah. Lisuo terkejut, dia tidak menyangka Luan akan menolak. Dia mengerutkan kening dan berkata, Ini satu-satunya hal yang saya inginkan. Jika Anda ingin memasuki gunung Yunguang, saya khawatir Anda hanya dapat membuat kesepakatan ini. Nona salah paham. Mata Luan sedikit menyipit saat dia berkata dengan suara yang dalam, mudah bagiku untuk memasuki gunung Yunguang. Aku tidak memerlukan izin siapapun sama sekali. Saya hanya bekerja untuk Anda sebagai ucapan terima kasih karena telah memberitahu saya tentang hal ini. Lisuo tercengang. Saat dia hendak membalas, dia menemukan bahwa mata pihak lain sangat tegas. Hatinya bergetar. Dia takut perkataan Luan tidak salah. Karena itu masalahnya, Tuan Mudalu, mohon lakukan yang terbaik untuk melindungi anggota klan Li kita dari kematian. Apakah tidak apa-apa? Lisuo bertanya. Baiklah. Luan menganggup dan berkata, tapi aku harus menunggu sampai aku selesai dengan urusanku sendiri. Aku akan mencoba yang terbaik untuk melindunginya. Karena itu masalahnya, saya berterima kasih kepada Tuan Muda Lu atas nama keluarga Li. Lisuo akhirnya menghela nafas panjang dan berkata sambil tersenyum, setelah konferensi Tamasha Gunung, keluarga Li pasti akan memberi penghargaan pada Tuan Muda. Kita akan membicarakannya nanti. Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, Nona, apakah ada hal lain? Lisuo tertegun sejenak. Dia tahu bahwa Luan memintanya pergi. Namun setelah memikirkannya, dia masih tersenyum dan berkata, sebenarnya saya sangat penasaran. Tadi, Tuan Muda mencoba menolak, tetapi ketika Anda mendengar tentang hutan kabut, Anda langsung setuju. Entahlah, apa sebenarnya hutan kabut ini? Mendengar ini, Luan mengerutkan kening dan berkata, tidak apa-apa. Nona, silakan kembali. Mendengar perintah untuk pergi lagi, Lisuo tidak marah. Dia telah mencapai tujuannya. Dia tersenyum dan membungkuk sebelum meninggalkan kamar pribadi. Setelah pintu ditutup, Luan duduk kembali di kursi. Tapi dia tidak mengambil sumpitnya lagi. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Di sampingnya, si cantik yang dan Rurou sangat penasaran. Si cantik yang dengan lembut membuka mulutnya dan bertanya, Tuan, apakah hutan kabut itu? Mendengar ini, Luan mengerutkan kening. Dia melirik kecantikan yang dan berkata dengan suara yang dalam, Kamu tidak perlu tahu. Hati si cantik yang menegang. Dia tidak berani bertanya lagi. Hanya saja Luan jarang bersikap tegas padanya, yang membuatnya sedikit sedih. Dia sudah menantikan makan siang yang lesat, tetapi setelah kunjungan Lisuo, hal itu menjadi sangat menyedihkan. Si cantik yang dan Rurou tidak makan banyak dan kembali ke halaman bersama Luan. Luan kembali ke kamarnya dan duduk di kursi, mengerutkan kening saat memikirkan masalah ini. Tidak lama kemudian, dia mendengar ketukan di pintu dan suara si cantik yang terdengar dari luar. Tuan muda, tehnya sudah tiba. Luan terkejut. Dia melihat ke pintu dan berkata dengan lembut, Masuk. Pintunya tidak tertutup. Si cantik yang masuk dan meletakkan teh di atas meja di samping Luan. Dia membungkuk sedikit dan hendak pergi. Tapi saat ini, Luan membuka mulutnya. Aku minta maaf atas apa yang terjadi pada siang hari. Luan memandang si cantik yang dan berkata dengan nada meminta maaf. Saat itu, pikiranku tertuju pada hal lain. Aku bisa saja memberitahumu, tapi Ruro juga ada di sini, jadi aku tidak bisa memberitahunya. Tubuh si cantik yang bergetar saat mendengar kata-kata itu. Kemudian, senyuman muncul di wajah dinginnya. Dia sedih bukan karena sikap Luan, tapi karena dia telah memorbankan kesadaran spiritualnya untuk Luan dan memberikan segalanya untuk Luan. Tapi Luan masih menolak memberitahunya sesuatu. Setelah melepaskan ikatan di hatinya, kecantikan yang secara alami menjadi rileks. Masalah ini bukan masalah sepele. Bahkan Anda tidak mengetahuinya, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa rahasianya masalah ini. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, jika aku tidak salah, maka yang menyebabkan kabut merah itu adalah batu. Batu, si cantik yang terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu, batu apa? Luan semakin mengernyit saat mendengar kata-kata itu. Dia lalu mengucapkan kata demi kata, batu bulan merah gunung berdarah. Batu bulan merah gunung berdarah. Si cantik yang terkejut lagi. Dia dengan serius memikirkan hal itu dalam benaknya dan memastikan bahwa dia belum pernah mendengar nama ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu? Luan tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu si cantik yang tentang batu bulan merah di gunung berdarah. Setelah si cantik yang mendengarnya, mau tak mau dia merasa sedikit terkejut karena dia pun tidak tahu tentang masalah ini. Inilah yang dikatakan orang-orang di Sengoku kepadaku. Batu bulan merah gunung berdarah sangat berbahaya dan Sengoku sangat mementingkan hal itu. Jika memungkinkan, saya ingin memberitahu mereka dan membiarkan mereka menangani masalah ini secara pribadi. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, tetapi jika aku ingin pergi ke Sengoku, aku harus kembali ke negeri tengah malam. Aku hanya tahu bahwa ada gerbang menuju dunia abadi di sana, tapi aku tidak tahu. Ada yang lain. Lebih penting lagi, masalah ini tidak bisa ditunda. Selain itu, orang-orang dari lima kamar dagang utama akan pergi ke Grand Cloud Mountain besok. Jika seseorang menemukan batu bulan merah gunung berdarah dan menyembunyikannya untuk diolah, maka segalanya akan menjadi buruk. Bahkan lebih merepotkan, Luan berkata dengan suara yang dalam. Si cantik yang merenung sejenak dan berkata, kalau begitu, kita hanya bisa pergi ke gunung awan besar dan secara pribadi mengambil batu bulan merah gunung berdarah, lalu mengirimkannya ke Sengoku. N, Luan menganggup dan berkata, tetapi batu bulan merah gunung berdarah itu sangat aneh. Aku khawatir kesadaran spiritualmu akan terpengaruh. Besok, kamu akan pergi dan melindungi orang-orang Klan Li. Aku akan pergi dan mencari batu bulan merah gunung berdarah. Bagaimana ini bisa terjadi? Si cantik yang sedikit terkejut saat mendengar ini dan berkata, itu hanya sebuah batu, bagaimana hal itu dapat mempengaruhi pikiranku. Terlebih lagi, meskipun saya benar-benar terkendali, pengorbanan kesadaran spiritual adalah metode pengendalian yang paling sombong. Bagaimanapun, saya akan tetap mendengarkan perintah Anda. Paling buruk, kamu bisa membiarkanku keluar. Luan terkejut saat mendengar ini. Memang benar, orang dalam kabut hitam pernah berkata bahwa pengorbanan kesadaran spiritual adalah metode yang paling sombong di dunia. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kalau begitu kita akan pergi dan melihat-lihat besok. Ya, si cantik yang menganggup dan tidak terus mengganggu Luan dan meninggalkan ruangan. Setelah si cantik yang pergi, Luan menarik nafas dalam-dalam dan tidak rileks. Sebaliknya, dia terus berpikir. Faktanya, dia tidak hanya prihatin tentang batu bulan merah gunung berdarah itu sendiri, tetapi juga mengapa batu bulan merah gunung berdarah muncul lagi. Dia ingat Yao mengatakan bahwa batu bulan merah gunung berdarah lahir dari kebencian dunia. Batu bulan merah di setiap gunung berdarah sangatlah langka. Bahkan bisa dikatakan sulit menemukannya dalam ratusan tahun. Terlebih lagi, dia belum pernah mendengar dua batu bulan merah gunung berdarah muncul secara bersamaan. Jika kali ini benar-benar batu bulan merah gunung berdarah, maka itu akan sangat aneh. Setelah berpikir lama, Luan akhirnya menarik nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Dia masih tahu sedikit tentang batu bulan merah gunung berdarah. Dia takut hal semacam ini harus dipecahkan oleh negara-negara berperang. Bagaimanapun, sepertinya dia harus mengakhiri perjalanannya di negara dewa pengobatan dan pergi ke Sengoku. Mungkin itu bukan batu bulan merah gunung berdarah. Luan berpikir mungkin itu hanyalah fenomena lain. Kemungkinan besar dia terlalu memikirkannya. Namun, dia harus mencari tahu alasan sebenarnya perjalanan besok agar merasa nyaman. 627. Pagi selanjutnya. Luan dan si cantik yang tiba di kamar dagang keluarga Li seperti yang dijanjikan. Li Suo sudah berada di depan pintu untuk menyambut mereka dan membawa mereka ke dalam grup. Luan tidak bisa membawa Xiao Roue bersamanya. Demi alasan keamanan, dia sudah menyiapkan makanan dan air di kamar Xiao Roue untuk memastikan dia tidak perlu keluar dan menunggu mereka kembali. Tuan Mudalu, inilah kelompok yang akan pergi ke Gunung Yunguang. Li Suo membawa Luan dan si cantik yang ke halaman. Mereka bertiga melihat kerumunan orang. Mungkin ada lebih dari seratus orang. Patriar keluarga Li, Li Tiande juga berada di halaman. Bagaimanapun, ekspedisi gunung kali ini tidak biasa. Bahkan dia harus menanggapinya dengan serius dan menjelaskan beberapa hal secara pribadi. Melihat putrinya membawa dua orang kemari, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dengan rasa ingin tahu. Ayah. Li Suo datang ke depan Li Tiande dan berkata sambil tersenyum, ini adalah dua orang yang saya ceritakan kemarin. Dengan mereka berdua, kelompok ini pasti akan baik-baik saja. Li Tiande memandang mereka berdua. Dia terkejut dengan kecantikan yang meiren, tapi dia tidak berani menghujat temperamen dinginnya. Orang lain bahkan lebih muda, jadi dia tidak percaya mereka berdua mampu melakukan apapun. Namun, karena putrinya yang mengatakannya, dia tidak akan melanjutkannya. Tidak ada batasan jumlah orang dari lima kamar dagang besar. Tidak masalah jika ada lebih banyak atau lebih sedikit orang. Dia berkata kepada putrinya, kamu yang mengaturnya. Oke, Li Suo menganggup dan membawa Luan dan si cantik yang ke sudut halaman. Saya telah menyiapkan gerbong terpisah untuk Anda. Begitu kita mencapai gunung Yunguang, Anda dapat bergerak dengan bebas. Saya sudah berbicara dengan pemimpinnya. Dia tidak akan mengganggu tindakan Anda, kata Li Suo. Terima kasih, Nona Li. Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan serius. Saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu karena telah melindungi keluarga Li kami. Li Suo berkata sambil tersenyum, jangan bicara lagi. Kita akan segera berangkat. Dibutuhkan sekitar 4 jam untuk mencapai gunung Yunguang. Ekspedisi gunung akan berlangsung selama 7 hari. Kamu tidak boleh terlambat. Oke, Luan menganggup. Memang benar, mereka tidak perlu menunggu lama. Setelah seperempat jam, rombongan meninggalkan halaman. Guru surgawi duduk di gerbong dan langsung menuju gunung Yunguang. Bukan hanya keluarga Li yang seperti ini. Empat keluarga lainnya juga sama. Adapun kamar dagang atau klan lainnya, mereka harus mengikuti di belakang lima kamar dagang sebelum mereka bisa memasuki Broad Cloud Mountain. Sepanjang jalan, Luan dan Yang Meiren duduk dengan tenang di dalam gerbong, hanya sesekali mendiskusikan bagaimana melanjutkannya. Akhirnya, ketika gunung Yunguang sudah dalam jangkauannya, Luan menatap si cantik yang Kali ini berbeda dari masa lalu. Jika memungkinkan, saya akan membiarkan Anda mengambil tindakan untuk memastikan tidak ada yang salah, kata Luan serius. Ya Tuan, kata Yang Meiren. Dia tahu bahwa tuannya adalah seseorang yang tidak suka bergantung pada orang lain. Kali ini, mungkin berbeda. Segera, gerbong lima kamar dagang berhenti di jalan lebar di kaki gunung Yunguang. Orang-orang dari lima kamar dagang besar keluar dari gerbong mereka. Saat semua orang saling memandang, aura pembunuh menyebar. Konferensi wisata gunung kali ini memang berbeda dengan sebelumnya. Mata semua orang tajam, dan tubuh mereka tegang, seolah siap menyerang kapan saja. Di akhir antrean, Luan dan si cantik yang juga turun dari kereta. Melihat gunung awan luas di depan mereka, mata Luan menjadi lebih serius. Saat ini, ada suara keras di depan mereka. Gerbang dipagar tinggi terbuka, dan sebuah gerbang besar muncul di depan semua orang. Konferensi Tamasha Gunung telah resmi dimulai. Anda punya waktu tujuh hari untuk berangkat tepat waktu. Jika tidak, Anda akan dibunuh tanpa ampun. Gemuruh Gerbangnya terbuka sepenuhnya, dan orang-orang dari lima kamar dagang besar mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Kemudian, mereka memasuki Broad Cloud Mountain satu demi satu. Luan dan Beauty yang juga mengikuti tim dan memasuki Broad Cloud Mountain. Ada pohon-pohon yang menjulang tinggi, di mana-mana, dan setiap pohon tingginya setidaknya beberapa kaki. Beberapa bahkan tingginya lebih dari sepuluh kaki. Dedaunan lebat menutupi langit, dan hampir tidak ada cahaya langsung di hutan. Luan dan si cantik yang segera meninggalkan tim dan berjalan sendirian. Setelah memastikan tidak ada yang mengikuti mereka, Luan menoleh ke si cantik yang dan berkata, pergi ke langit dan amati di mana kabut merah muncul. Ya, kecantikan yang mengangguk. Kemudian, sosoknya melintas dan menghilang di depan Luan. Luan dengan hati-hati bersandar di belakang pohon. Lagi pula, ada banyak binatang aneh yang kuat di hutan, dan bahkan dia bukan tandingan mereka. Setelah beberapa saat, kecantikan yang muncul kembali di depan Luan. Si cantik yang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil mengerutkan kening, Tuan, saya tidak melihat kabut merah. Tidak, Luan mengerutkan kening dan memiliki keraguan di dalam hatinya. Tentu saja, dia tidak akan meragukan informasi si cantik yang. Mungkinkah Lisuo berbohong padanya? Tapi apa gunanya itu? Tidak ada gunanya menyinggung penyedia ramuan untuk hal seperti itu. Mungkin saat ini belum terlihat jelas, apalagi saat siang hari. Mungkin kabut merahnya sulit ditemukan. Tunggu sampai langit agak gelap. Luan berpikir dan berkata sambil mengerutkan kening, Sekarang, ayo masuk dan lihat apakah kita bisa menemukannya. Ya, jawab si cantik yang. Segera, mereka berdua dengan cepat keluar dari hutan. Sepanjang jalan, mereka berdua bertemu banyak binatang aneh. Mereka bertemu setidaknya enam binatang aneh peringkat empat. Biasanya, Luan akan membiarkan dirinya menanganinya secara pribadi, tetapi sekarang dia tidak memiliki pemikiran seperti itu. Dia masih tahu mana yang lebih penting. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang mengutamakan kereta di depan kudanya. Oleh karena itu, semua rintangan diatasi oleh kecantikan yang. Dan ketika si cantik yang bergerak, binatang aneh peringkat empat hanyalah mainan. Keduanya dengan cepat bergerak melewati hutan. Si cantik yang memperhatikan situasi di sekitarnya. Luan tidak sepenuhnya bergantung pada kecantikan yang. Dia membuka sembilan matahari-matahari terik dengan kekuatan penuh untuk melihat setiap gerakan di sekitarnya, karena takut kehilangan petunjuk apapun. Namun, keduanya mencari dari siang hingga sore hari. Mereka melintasi beberapa gunung namun tetap tidak menemukannya. Namun dalam perjalanan, keduanya menemukan bahwa orang-orang dari lima kamar dagang utama sudah mulai berkelahi. Suara pertarungan sengit sering terdengar di hutan. Lagi pula, ketika guru surgawi tingkat empat dan tingkat lima bertarung, itu adalah keberadaan yang menggemparkan dunia. Mereka terus mencari hingga malam, namun keduanya tetap tidak menemukan apapun. Saat ini, langit akhirnya menjadi gelap dan hutan menjadi tidak damai. Luan memandang si cantik yang lagi dan berkata, ayo kita lihat sekarang. Si cantik yang menganggup dan terbang tinggi ke langit, menghadap ke seluruh gunung Yun Guang. Gunung Yun Guang tidaklah kecil. Pada ketinggian ini, kabut merah sulit dilihat dengan mata telanjang. Untungnya, kekuatan si cantik yang tinggi, jadi dia bisa melihat dengan jelas situasi di mana-mana. Saat terbang di langit, si cantik yang dengan hati-hati mencari di setiap sudut hutan untuk memastikan bahwa dia tidak mengungkapkan apapun. Setelah menyapu lebih dari separuh hutan, tubuh si cantik yang akhirnya gemetar. Karena dia menemukan bahwa di sudut hutan yang tidak mencolok, memang ada awan kabut merah yang sulit ditemukan. Kecantikan yang sangat senang. Meskipun dia ingin turun dan memeriksanya, perintah Luan adalah dia kembali dan segera memberitahu. Oleh karena itu, dia segera berbalik dan segera kembali ke Luan. Setelah mendengar berita kecantikan yang, Luan juga merasa senang. Dia membiarkan si cantik yang membawanya dengan cepat ke suatu tempat satu mil jauhnya dari kabut dan berhenti. Benar saja, meski dari jarak sejauh itu, mereka bisa melihat dengan jelas kabut di udara. Itu adalah kabut merah seperti darah. Ikuti di belakangku dan jangan pergi. Jika kamu merasakan sesuatu yang aneh, segera beritahu aku. Jangan mencoba untuk berani. Apakah kamu mengerti? Luan memandang kecantikan yang dan akhirnya mengingatkannya. Ya, si cantik yang menganggup dan bertanya, Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kabut ini tidak berpengaruh padaku. Kata Luan. Lalu, tanpa penundaan lebih lanjut, dia berjalan menuju kabut berwarna darah di depan mereka. Semakin dekat mereka, semakin jelas kabut berwarna darah itu. Saat keduanya memasuki kabut berwarna darah, mereka langsung mencium bau darah yang menjijikan. Itu membuat mereka mengerutkan kening dan hampir muntah. Luan sedikit mengernyit. Tentu saja, dia bisa mengabaikan ketidaknyamanan itu. Dia menoleh ke kecantikan yang dan bertanya, bagaimana kabarnya? Saya baik-baik saja. Si cantik yang berkata, kekuatan kecil ini tidak dapat mempengaruhi saya. Mendengar kata-kata si cantik yang, Luan merasa lega dan melihat ke depan lagi. Dilihat dari ketebalan kabut berwarna darah, seharusnya tidak setebal sebelumnya. Kemungkinan batu bulan merah gunung berdarah belum diperoleh. Ayo masuk. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah, Luan berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, keduanya mempercepat dan bergegas menuju pusat kabut berwarna darah. Kabutnya tidak besar. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di tengah kabut. Benar saja, batu bulan merah gunung berdarah berada tepat di tengahnya, dan untayan kabut berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya semuanya berasal dari sana. Dilihat dari kondisinya, batu itu lebih kecil dari batu bulan merah gunung berdarah yang mereka temui terakhir kali. Situasinya tidak seserius sebelumnya. Namun, Luan masih langsung mengernyit. Luan memandang ke depan dengan serius dan berkata dengan suara yang dalam. Letakkan. 628 Ekspresi Luan berubah serius karena di tengah kabut, batu bulan merah gunung berdarah sebenarnya berada di tangan seorang pria parubaya. Luan tahu betapa kuatnya batu bulan merah gunung berdarah itu. Siapapun yang bersentuhan dengan kabut akan menjadi gila, tapi begitu mereka bersentuhan dengan batu bulan merah gunung berdarah, mereka akan langsung tertarik padanya dan menjadi budaknya. Orang-orang akan segera mengetahui apa yang bisa diberikan oleh batu bulan merah gunung berdarah tanpa memerlukan penjelasan apapun. Jelas sekali pria ini tahu betapa kuatnya batu ini. Pria ini bernama Wei Shaolin, dan dia berasal dari klan Wei, salah satu dari lima klan besar Sang, Gao, Fang, Wei, dan Li. Dia berusia 48 tahun dan berada di puncak kelas 4. Bagi seseorang seusianya untuk tetap berada pada tingkat kekuatan ini, sangat sulit baginya untuk maju. Karena itulah posisinya di klan Wei tidak tinggi atau rendah, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Bahkan dalam mimpinya, dia ingin maju lebih jauh dan menjadikan dirinya dan keluarganya lebih baik. Oleh karena itu, ketika dia bersentuhan dengan batu itu, dia tahu bahwa inilah yang dia impikan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa batu ini dapat memberinya masa depan yang cerah. Dia baru saja meraih batu itu kurang dari 10 tarikan napas, tetapi dia sudah bisa merasakan bahwa kemacetan yang belum pernah dia hilangkan sebelumnya menunjukkan tanda-tanda mengendur. Perasaan ini membuatnya sangat haus. Saat ini, dia mendengar suara tamu tak diundang. Dia segera mencengkeram batu itu erat-erat dan menoleh untuk melihat kekejauhan. Dia melihat seorang pria dan seorang wanita berdiri 30 meter jauhnya. Pria itu masih sangat muda, dan wanita itu sangat dingin dan mulia. Kedua orang ini sepertinya memiliki latar belakang yang kuat, namun tidak peduli siapa itu, mereka tidak akan bisa mengambil kesempatannya. Siapapun yang berani ikut campur, dia akan membunuh mereka. Segera, energi elemen surgawi Wei Saolin meledak, seolah tak terkendali. Tiba-tiba, tanah di sekitarnya mengeluarkan suara teredam, dan angin kencang bertiup. Pepohonan yang mengjulang tinggi di sekitarnya bergetar hebat, dan banyak sekali daun yang berjatuhan dari langit. Melihat ini, Luan semakin mengerutkan keningnya, karena dia dapat dengan jelas melihat bahwa mata dan kulit pihak lain secara bertahap diwarnai menjadi merah. Oh tidak, mata Luan menyipit. Saat ini, dia hanya bisa mengambil tindakan. Namun, lawannya bukanlah seseorang yang tidak bisa dia hadapi. Dia menoleh ke arah si cantik yang dan berkata, Aku akan pergi dan menaklukkannya. Kamu lihat dari samping. Jika aku gagal, kamu bisa melakukannya. Baiklah, kecantikan yang mengangguk. Setelah itu, Luan menoleh untuk melihat Ria di kejauhan lagi. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Ini adalah kesempatan terakhirmu. Letakkan dan kamu bisa pergi. Kamu ingin mencuri barang-barangku. Aku akan mengirimmu ke neraka sekarang juga. Wei Saolin mencibir. Segera, kekuatan asal langit meledak, menyebabkan tanah di sekitarnya meledak sekali lagi. Melihat ini, mata Luan menjadi dingin. Dia tidak menyanyiakan kata-kata lagi. Cahaya dingin muncul di tangannya, dan dalam sekejap, dua belati es muncul di tangannya. Di saat yang sama, Luan mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan menembak dengan eksplosif. Mata Luan juga diwarnai merah saat dia berlari ke depan. Dua garis merah melintas di langit malam. Kekuatannya meledak hingga ekstrim dalam sekejap, membuat lawannya ketakutan besar. Wei Saolin memandang pemuda yang bergegas ke arahnya dengan kaget. Ia tidak pernah menyangka lawannya akan berada di ranah yang sama dengannya. Bagaimana ini mungkin? Namun, dia bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Dia, yang sudah lama berada di medan perang, segera sadar kembali dan menyingkirkan kecerobohannya. Dia segera meraung dan membanting tangannya ke depan sambil meraung gunung binatang yang terjebak. Gemuruh. Sebelum suaranya menghilang, tanah di sekitarnya meledak, dan batu-batu besar melayang ke udara. Masing-masing batu memiliki panjang dan lebar 30 kaki, dan bahkan pohon-pohon yang mengjulang tinggi pun tumbang. Kekuatannya begitu besar hingga membuat orang gemetar ketakutan. Kemudian, semua batu besar itu terbang menuju Luan. Mereka begitu padat sehingga seolah-olah mereka akan menghancurkan Luan sampai mati. Namun, Luan memandangi bebatuan besar dan pepohonan yang mengjulang tinggi di langit tanpa rasa panik di matanya. Sebaliknya, dia sangat tenang. Dia dengan cepat menghindari setiap batu besar. Tidak hanya itu, ia juga menginjak bebatuan besar tersebut dan menggunakan kekuatannya untuk melewati celah bebatuan besar tersebut dari sudut yang hampir mustahil. Dia tidak mengalami kerusakan sama sekali. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa gerakan tubuh seperti ini seperti hantu. Segera, Wei Shaolin mengetahui gerakan Luan. Ia kaget karena tidak menyangka lawannya memiliki kemampuan seperti ini. Dia berteriak lagi, dan sebidang tanah luas muncul dari tanah, menghalangi jalan Luan seperti tembok tinggi. Namun, Bang! Cahaya dingin yang menusuk tulang tiba-tiba keluar dari tengah tembok besar. Cahaya dingin ini membuat orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Tidak peduli seberapa kerasnya elemen tanah, itu tetaplah tanah. Namun, es Luan beberapa kali lebih keras dari elemen logam biasa. Suara mendesing. Tubuh Luan dengan cepat keluar dari celah cahaya dingin. Dia menginjak tembok tinggi dan menukik ke arah Wei Shaolin di tanah. Wei Shaolin kaget saat melihat ini. Dia dengan cepat mengangkat tangannya, dan peluru batu yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Luan. Sayangnya, bahkan teknik surga barusan tidak efektif melawan Luan, apalagi perlawanan tergesa-gesa seperti ini. Luan tidak mengelak sama sekali. Sebaliknya, dia melambaikan belati di tangannya untuk memblokir semua peluru batu. Dalam waktu singkat, Luan muncul di depan lawannya. Dia melambaikan tangan kanannya dan menebaskan belati ke lengan kiri lawannya. Sebelum Luan tiba di depannya, Wei Shaolin telah menutupi dirinya dengan lapisan pelindung tanah yang sangat berat. Karena itu pula tubuhnya menjadi sangat tinggi, mencapai ketinggian tujuh kaki. Ketika dia melihat belati Luan datang ke arahnya, dia segera mengangkat tangannya untuk memblokir. Ding! Belati itu meninggalkan goresan sekitar satu inci pada armornya. Di saat yang sama, udara dingin menembus armor dan mencapai kulitnya, menyebabkan Wei Shaolin menggigil. Dia tidak menyangka belati es lawannya begitu kuat. Hal itu membuatnya ingin mundur. Faktanya, Luan bisa saja mengakhiri pertarungan tadi. Setelah dia menguasai penggunaan air dan api secara bersamaan, dia bisa menutupi es dengan api. Dengan kekuatan api suci surga ke-9, dia bisa dengan mudah membakar pertahanan lawannya. Namun, Luan tidak ingin membunuh. Dia tahu kekuatan batu bulan Fishi Mountain. Bahkan Yao dari Sengoku pun akan terkena dampaknya, apalagi guru surga biasa. Tujuannya hanya untuk mendapatkan batu bulan Fishi Mountain. Meski belatinya tidak mengenai, Wei Shaolin langsung merasakan hawa dingin datang dari dantiannya. Sebelum dia bisa membela diri, lutut Luan mengenai dantiannya hampir bersamaan dengan serangan sebelumnya. Huff! Wei Shaolin mengerang. Dia segera merasakan aura di dantiannya mandek. Di saat yang sama, armor di depan dantiannya retak. Namun, armor atribut bumi lebih baik daripada armor atribut logam karena dapat memperbaiki dirinya sendiri. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Wei Shaolin kembali panik. Ia menyadari bahwa pertahanan yang ia banggakan tidak dapat memperbaiki dirinya sendiri. Area yang rusak dibekukan oleh udara dingin, dan dia kehilangan kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Wei Shaolin hampir mengumpat keras-keras. Jika waktu mengizinkannya melakukan hal itu, melihat serangan lawannya akan datang, dia menyerap pada penyembuhan diri. Sebaliknya, ia meningkatkan pertahanannya di area yang rusak. Namun, hal itu menghabiskan banyak energi asal surga miliknya. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang hal itu. Dia bertarung dengan lawannya dengan sekuat tenaga. Namun, setelah tiga langkah, dia menyadari dengan putus asa bahwa dia bukan tandingan lawannya. Serangan lawannya menimpannya seperti tetesan air hujan. Serangan hebat itu membuatnya menderita. Dia bahkan tidak bisa membela diri, apalagi melawan. Dia akhirnya mengerti bahwa mustahil baginya untuk mengalahkan pemuda ini. Hanya ada satu pemikiran yang tersisa di benaknya. Berlari. Selama dia bisa melarikan diri, dia akan menang. Memikirkan hal ini, Wei Saulin tidak lagi ragu-ragu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan meraung. Kekuatan di tubuhnya langsung meledak sebesar 30%. Jelas sekali bahwa dia menggunakan seni surga yang dapat meningkatkan kekuatannya untuk sementara. Bahkan jika dia terluka, dia ingin menciptakan ruang bagi dirinya untuk melarikan diri. Gemuruh. Di bawah suara gemuruh, dampak kuat menyebar. Meskipun Luan merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dia terpaksa mundur 10 kaki di depan kekuatan yang kuat itu. Dan jarak 10 kaki inilah yang memberi Wei Saulin kesempatan untuk bernapas dan melarikan diri. Teknik menggali bumi. Wei Saulin meraung, mengertakkan gigi, dan tenggelam. Dalam sekejap, dia menghilang di tempat. Lolos ke permukaan. Luan mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan seni surga. Apa yang Luan tidak ketahui adalah bahwa seni surga ini langka, dan tidak banyak guru surgawi atribut bumi yang mau mempelajarinya. Tidak ada alasan lain. Mempelajari seni surga ini akan diejek oleh guru surgawi lainnya. Namun, Wei Saulin mempelajarinya. Dia tidak menyangka hal itu akan berguna pada saat seperti itu. Itu terlalu berharga. Melihat Wei Saulin telah menggali ke dalam tanah, mata Luan berubah serius. Dia tahu bahwa guru surgawi atribut bumi dapat bergerak bebas di bawah tanah. Jika dia tidak bisa segera menangkap lawannya, orang ini akan benar-benar kabur. Kamu yang memintanya, kata Luan dengan suara rendah. Lalu, matanya menjadi dingin. Dia membungkuk dan membanting telapak tangannya ke tanah. Kemarahan lautan. 629. Begitu dia selesai berbicara, udara dingin yang tak terbatas keluar dari tangan Luan. Kemanapun udara dingin lewat, seluruh tanah kehilangan vitalitasnya, mengubahnya menjadi tanah yang lebih keras dari baja. Tidak hanya itu, udara dingin menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat, bahkan lebih cepat dari keluarnya Wei Saulin melalui tanah. Dia belum berlari jauh ketika dia merasakan hawa dingin datang dari belakangnya. Saya tidak bisa ditangkap. Wei Saulin mengatupkan giginya dan berteriak di dalam hatinya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri menuju inti bumi. Sayangnya, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Punggungnya langsung terperangkap oleh udara dingin, lalu menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, tidak. Mata Wei Saulin membelalak saat seluruh tubuhnya terbungkus tanah beku. Dia masih dalam posisi melarikan diri dan tidak bisa bergerak lagi. Luan, yang merasa telah menangkap orang itu, menghela nafas lega. Dia mulai melelekan tanah yang keras, menggali tanah, dan kemudian perlahan-lahan muncul di belakang orang tersebut. Saat ini, Luan telah menggali lebih dari sepuluh kaki ke dalam tanah. Melihat orang yang terperangkap di tanah beku, Luan pertama-tama menariknya keluar, lalu mengambil batu merah bulan gunung ikan dari tangannya. Namun, jika orang ini ingin pulih dari kedinginan, dia memerlukan setidaknya satu hari sebelum dia bisa bergerak. Sambil memegang batu merah bulan gunung ikan di tangannya, Luan dapat dengan jelas merasakan emosi negatif rumit yang datang darinya, serta godaan yang tak ada habisnya. Namun, ini bukanlah ancaman bagi Luan. Dia langsung melemparkan batu merah bulan Fishi Mountain ke dalam cincinnya tanpa melihatnya. Adapun orang yang ada di tanah, Luan sedikit mengernyit. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi orang ini. Orang ini kemungkinan besar berasal dari lima klan besar. Jika dia melepaskannya dan orang ini pergi untuk memberitahu keluarganya, maka dia akan mendapat masalah besar sebelum dia pergi. Bahkan Xiaorou mungkin berada dalam bahaya. Oleh karena itu, setidaknya sebelum meninggalkan asosiasi Xingxian, Luan tidak ingin melepaskan orang ini. Luan menoleh untuk melihat si cantik yang, yang telah datang ke sisinya, dan menceritakan idenya. Dia kemudian bertanya, apakah kamu punya ide bagus? Ya, itu sangat sederhana. Si cantik yang mengangguk sedikit dan berkata, selama aku memasang penghalang di sekelilingnya, apalagi dia, bahkan guru surgawi di bawah tingkat ke-6 pun tidak akan mampu memecahkannya. Luan menghela nafas lega dan berkata, kalau begitu, sembunyikan dia di tempat di mana tidak ada yang bisa menemukannya. Beri dia makanan kering dan tunggu sampai akhir hari ketujuh sebelum pesonanya menghilang. Baiklah, Yang Meiren mengangguk. Dia mengangkat Wei Saolin dari tanah dan menempatkannya di gua terdekat yang sulit ditemukan. Kemudian, dia membuat pesona spasial untuk memastikan bahwa Wei Saolin tidak akan pernah bisa keluar. Setelah semuanya selesai, Yang Meiren kembali ke sisi Luan. Sekarang batu bulan merah ada di tangannya, Luan telah mencapai tujuannya. Proses mendapatkan batu bulan merah gunung berdarah lebih mudah dari yang diharapkan. Sekarang, saatnya memenuhi janjinya. Ayo kita cari orang-orang dari kamar dagang Klan Li. Luan memandang Yang Meiren dan berkata, lindungi mereka selama beberapa hari ke depan. Kami akan berangkat pada siang hari pada hari ketujuh. Ya Tuan, kecantikan yang mengangguk. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di malam hari, jeritan gunung Yun Guang bahkan lebih mengerikan dibandingkan di siang hari. Lima kamar dagang bertindak lebih cepat dari yang dibayangkan siapapun. Hanya dalam hari pertama, anggota lima kamar dagang mulai saling membunuh. Itu adalah perang habis-habisan, dan tidak ada yang bisa menahan diri sama sekali. Adapun klan kecil dan kamar dagang lainnya, mereka semua ketakutan dengan pertempuran ini. Bagaimana mereka masih berpikir untuk mengumpulkan materi? Mereka semua bersembunyi untuk menyelamatkan hidup mereka. Pertemuan gunung kali ini bukan untuk mengumpulkan materi sama sekali. Itu adalah perang yang menyeluruh. Setelah seharian bertempur, orang-orang dari lima klan besar terkoyak. Hampir semua orang berkelahi atau melarikan diri dalam kelompok yang terdiri dari sepuluh orang. Jika mereka bertemu dengan guru surgawi tingkat kelima, hanya bisa dikatakan bahwa mereka kurang beruntung. Kali ini, empat klan besar hanya menempatkan guru surgawi tingkat kelima dalam kelompok yang terdiri dari seratus orang. Di medan perang, para guru surgawi tingkat kelima saling menahan diri dan tidak bergerak. Yang bertarung sekarang semuanya adalah guru surgawi tingkat keempat. Namun, bahkan jika guru surgawi tingkat keempat bergerak, itu sudah cukup untuk menyebabkan kehancuran, terutama ketika terdapat hampir lima ratus guru surgawi tingkat keempat. Kita harus tahu bahwa di kerajaan Ziyai atau kerajaan Tian Cheng, guru surgawi tingkat keempat sudah cukup untuk menjadi seorang gubernur. Saat ini, sepuluh orang dari kamar dagang keluarga Li berkumpul. Pemimpinnya adalah Li Duan, guru surgawi dengan atribut api puncak tingkat keempat. Sepuluh dari mereka berkumpul di sebuah gua. Mereka bahkan tidak berani menyalakan api. Semua orang menyembuhkan diri mereka sendiri. Li Duan mengerutkan kening sambil melihat lengan kirinya. Saat ini, lengan kirinya sudah berlumuran darah. Bagian luar lengan atasnya rusak parah. Itu sangat dalam sehingga tulangnya bisa terlihat. Rasa sakit membuat ekspresinya menjadi ganas. Sayangnya, tidak ada guru surgawi yang menyembuhkan dalam tim beranggotakan sepuluh orang itu. Dia hanya bisa mengeluarkan pil lain dari cincinnya dan menelannya. Setelah menelannya, rasa sakitnya berkurang banyak. Namun lukanya tidak serta merta sembuh. Bahkan sangat lambat. Melihat adegan ini, suasana hati Li Duan menjadi semakin suram. Dia tahu tidak ada yang salah dengan pil itu. Hanya saja dia makan terlalu banyak hari ini. Jika dia makan terlalu banyak, dia akan mengalami resistensi. Bukan hanya dia, tapi juga yang lain. Sebelum datang, semua orang sudah menyiapkan banyak pil penyembuh. Namun, mereka sudah makan hampir sepertiganya dalam satu hari. Itu jauh lebih dari yang mereka duga. Hari pertama belum berakhir. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Pada saat itu, suara lari tiba-tiba terdengar dari luar, menyebabkan semua orang di dalam gua gemetar. Tubuh mereka yang semula santai segera menjadi tegang, dan bahkan Li Duan pun tidak terkecuali. Semua orang memandang Li Duan. Li Duan mengerutkan kening dan memberi isyarat kepada yang lain untuk tidak bersuara. Ia yakin gua ini tidak mudah ditemukan. Pihak lain mungkin tidak akan datang menjemputnya. Mereka baru saja lewat. Benar saja, suara langkah kaki yang pada terdengar dari dekat kejauh. Semua orang diam-diam menghela nafas lega. Li Duan juga sama. Jika dia harus bertarung lagi, dia benar-benar tidak akan mampu menerimanya. Namun, saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Bos, ada seseorang di sini. Semua orang di dalam gua gemetar. Li Duan, yang baru saja menundukkan kepalanya, juga mengangkat kepalanya. Dia terkejut menemukan seseorang berdiri di pintu masuk gua. Oh tidak. Wajah Li Duan menegang. Dia segera berkata kepada orang-orang di sampingnya, bangun dan lari. Dengan itu, Li Duan segera bergegas keluar. Sembilan orang lainnya melakukan hal yang sama. Mengabaikan luka mereka, mereka semua lari. Namun, saat sepuluh dari mereka bergegas keluar dari gua, tubuh mereka secara bersamaan berhenti, dan semuanya terhenti. Karena mereka menemukan ada lebih dari dua puluh orang yang memblokir pintu masuk gua. Dan kedua puluh orang itu tampaknya tidak mengalami luka apapun. Hal ini sangat kontras dengan tentara yang kalah. Saat dia melihat pemimpin partai lain, tubuh Li Duan bergetar. Dia mengertakan gigi dan berkata, Saudara Sang Hu juga ingin menghentikanku. Ketika Sang Hu melihat bahwa orang yang dikepung sebenarnya adalah Li Duan, dia jelas terkejut. Padahal, secara pribadi, keduanya memang memiliki hubungan baik. Selama kurun waktu ini, sebelum lima kamar dagang besar saling berkompetisi, keduanya kerap berkumpul dengan teman untuk minum. Mereka tidak menyangka akan terkena belati di sini. Namun, meskipun keduanya memiliki hubungan yang baik, sebelum tamasya gunung ini, semua orang telah memikirkan hal ini. Apakah teman lebih penting, atau keluarga lebih penting? Tanpa ragu, dalam hati setiap orang, mereka akan memilih yang terakhir. Oleh karena itu, Sang Hu menarik napas dalam-dalam. Dia memandang Li Duan dan berkata dengan lantang, masalah hari ini menyangkut nasib lima klan besar. Saya yakin Saudara Li tidak akan menyalahkan saya. Setelah lima kamar dagang besar selesai, saya secara alami akan meminta maaf kepada Saudara Li. Wajah Li Duan menjadi gelap, tapi dia tidak akan menyalahkannya. Karena jika dia berada di posisi Li Duan, dia pasti akan mengambil pilihan yang sama. Kalau begitu, tidak perlu bicara lebih banyak. Li Duan menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat dihindari. Tanpa menoleh, dia berteriak kepada anggota klan di belakangnya, serang keluar, sebanyak mungkin dari kalian yang bisa melarikan diri. Membunuh Orang-orang klan Sang meraung pada saat yang sama dan bergegas menuju orang-orang klan Li. Dalam sekejap, kedua belah pihak mulai bertarung sengit. Tentu saja, sisi tragisnya adalah milik klan Li. Dalam situasi di mana jumlah dan kekuatan mereka lebih rendah, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Belum lagi membunuh lawan, bahkan melukai mereka pun sulit. Belum lagi melarikan diri. Dan sebagai yang terkuat dari 10 orang, Li Duan dikelilingi oleh 4 orang saat ini. Semua orang berada di puncak level 4. Kekuatan mereka hampir sama. Karena itu, dia ditekan hingga dia tidak bisa bernapas. Semakin banyak luka muncul di tubuhnya. Hanya masalah waktu sebelum dia terjatuh. Melihat anggota klannya jatuh satu per satu, Li Duan benar-benar putus asa. Sebagai anggota klan yang begitu besar, dia sudah lama bersiap untuk mengorbankan dirinya sendiri. Tetapi ketika saatnya tiba, dia menyadari bahwa dia tidak sekuat yang dia kira. Sebaliknya, dia sama lemahnya dengan selembar kertas. Tangan Li Duan berhenti, seolah dia telah melepaskan semua pertahanannya. Melihat ini, orang-orang di sekitarnya sangat gembira. Mereka dengan cepat meraum dan menyerang Li Duan. Tepat pada saat ini, hembusan udara dingin tiba-tiba menyapu udara. Kemanapun ia lewat, semua serangan benar-benar terhenti, dan itu memaksa mereka berempat mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, Li Duan, yang telah menunggu kematian dengan putus asa, gemetar dan segera membuka matanya. Dia melihat di reruntuhan sekitarnya, seorang pria berpakaian hitam berdiri di bawah sinar bulan. Matanya lebih merah dari darah. 630. Pria berpakaian hitam itu adalah Luan. Setelah memastikan bahwa mereka akan membantu, Luan dan si cantik yang berpisah dan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan orang sebanyak mungkin. Tentu saja, Luan harus memastikan bahwa tidak ada guru surgawi tingkat 5 sebelum dia muncul. Si cantik yang juga memiliki misi tambahan, yaitu menaklukkan semua guru surgawi tingkat 5 di sini. Agar tidak mengekspos diri, keduanya mengenakan pakaian berwarna hitam dan menggunakan masker untuk menutupi wajah. Jadi ketika pria berpakaian hitam itu muncul, tidak ada yang tahu siapa dia. Namun, dari serangan pria berpakaian hitam itu, dia sebenarnya mampu memaksa mundur empat guru surgawi tingkat 4 puncak. Tingkat kekuatan ini benar-benar melampaui siapapun di sini, menyebabkan ekspresi Sang Hu berubah menjadi serius. Kedua belah pihak berhenti pada saat bersamaan. Sang Hu berjalan ke depan semua orang dan menangkupkan tangannya ke arah pria berpakaian hitam itu, bolehkah saya mengetahui nama Anda, dari mana asal Anda, dan mengapa Anda ikut campur dalam urusan kami. Pria berpakaian hitam itu melihat sekeliling dan berkata kepada Sang Hu, saya tidak peduli jika Anda menyerang tiga keluarga lainnya, tapi saya pasti akan mengganggu keluarga Li. Bukan hanya Anda, tapi orang lain juga. Mereka yang berani menyerang keluarga Li, mati. Tubuh Sang Hu gemetar dan ekspresinya berubah menjadi gelap. Dia mengertakan gigi dan berkata, kamu benar-benar memiliki nada yang besar. Aku punya banyak orang di sini, apa menurutmu aku takut padamu? Serangan tadi hanyalah peringatan. Luan memandang Sang Hu dan mengerutkan kening, jika kamu menyerang lagi, konsekuensinya tidak akan sesederhana itu. Alis Sang Hu semakin berkerut. Dia terus menilai orang di depannya. Dari suaranya, dia tahu bahwa pihak lain itu belum tua. Dia bahkan mungkin masih sangat muda. Jika pihak lain hanyalah seorang pemuda, apa yang perlu ditakutkan? Sang Hu menarik nafas dalam-dalam. Setelah merenung beberapa saat, dia akhirnya mengambil keputusan. Dia tidak bisa ditakuti oleh pria berpakaian hitam belaka. Kalau tidak, di mana dia akan menempatkan wajahnya sebagai pemimpin lima keluarga besar kota merebut cahaya. Membunuh. Sang Hu melambaikan tangannya dan berteriak. Membunuh. Dalam sekejap, suara pembunuhan memenuhi udara. Dua puluh guru surgawi tingkat empat sekali lagi menyerang keluarga Li. Alis Luan juga berkerut. Menghadapi dua puluh guru surgawi tingkat empat, bahkan dia merasakan tekanan yang sangat besar. Kekuatan Luan saat ini hanya berada di tahap pertengahan level tiga. Bahkan setelah memasuki alam dewa iblis, kekuatannya hanya berada di tahap pertengahan level empat. Dengan kecakapan bertarungnya, serta berbagai teknik dan teknik surgawi yang kuat, dia mampu bersaing dengan pinakel level empat. Meski begitu, dua puluh orang itu terlalu banyak. Tapi tidak peduli apa, karena dia telah membuat janji, tentu saja dia harus memberikan segalanya. Cahaya dingin melintas di tangannya, dan kedua belati es itu muncul lagi. Ini sudah kedua kalinya dia memasuki alam dewa iblis semalam ini. Agar tidak terlalu membebani tubuhnya, dia harus mengakhiri pertarungan dengan cepat. Dengan kilatan cahaya merah di matanya, Luan bergerak. Di mata musuh, pria bermata merah hitam itu seperti iblis di bawah sinar bulan dan malam, bergegas ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, emosi negatif yang menakutkan menyerang setiap orang yang mendekat. Perasaan jijik itu membuat seluruh tubuh mereka gemetar, bahkan membuat mereka ingin berbaring di tanah dan muntah-muntah, yang membuat musuh serasa pingsan. Luan dengan cepat menemukan musuh pertama. Meskipun dia tidak ingin membunuh lawannya, dia juga tidak ingin berhenti. Jadi, menghadapi lawan yang sudah ditakuti oleh alam dewa iblis, dan dengan kekuatan lawan yang hanya berada di tahap pertengahan level 4, dia dengan mudah menghindari serangan tergesa-gesa lawan. Di saat yang sama, dia menusukkan belatinya ke depan, langsung menusuk bahu lawan. Ah! Udara dingin menyebar ke seluruh tubuh lawan. Lawan merasa energi asal surgawinya benar-benar membeku. Tubuhnya lumpuh saat dia berlutut di tanah, tidak bisa bangun lagi. Di kejauhan, Sang Hu melihat pria berbaju hitam merawat satu orang dengan begitu mudah dan tubuhnya gemetar. Namun, melihat belati es Luan, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Setelah itu, tubuhnya gemetar lagi, dan matanya membelalak. Belati es! Itu adalah belati es! Sang Hu menunjuk ke arah Luan dengan tidak percaya dan berteriak, Kamu! Kamulah yang menyerang Gau Guang dan mencuri peri itu! Mendengar itu, tubuh Luan gemetar. Dia langsung mengerutkan kening dan menatap Sang Hu. Kemudian, dia menyadari bagaimana pihak lain telah melihatnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi dirinya sendiri karena bodoh. Bagaimana dia bisa melupakan hal ini? Saat dia merampok Gau Guang hari itu, dia sudah mengungkap metodenya. Selama dia menggunakan metode yang sama hari itu, dia pasti akan terekspos. Namun, pada hari itu, dia sudah menggunakan seluruh kartu asnya. Karena itu, selama dia bergerak, dia akan mengekspos dirinya sendiri. Brengsek. Begitu orang-orang mengetahui bahwa dialah yang menyerang keluarga Gau, jika orang-orang ini meninggalkan asosiasi penginjak gunung lebih awal dan menemukan tempat untuk menangkap si Aorou, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Jadi, mata Luan terfokus, dan aura pembunuh menyebar dari mata merahnya. Di saat yang sama, mata merahnya menjadi semakin merah. Tak satu pun dari orang-orang ini yang bisa dibiarkan hidup. Setelah mengambil keputusan, kekuatan Luan sepertinya meningkat lagi. Melihat tiga guru surgawi tingkat empat yang bergegas ke arahnya, dia tiba-tiba berteriak. Kemarahan lautan. Bersamaan dengan suaranya, air laut muncul dari udara tipis di sekitarnya, dan langsung menelan mereka bertiga. Bukan hanya mereka bertiga, air laut membentuk gelombang besar dalam sekejap mata, dengan cepat menyerang ke segala arah. Ketika orang-orang di luar melihat ini, mereka segera menghindar. Namun, ada beberapa orang yang tidak bisa mengelak tepat waktu dan langsung ditelan ombak. Lalu, air laut dengan cepat membeku. Semuanya hampir berakhir dalam sekejap. Setiap orang yang terjebak dalam gelombang semuanya terjebak dalam es seperti spesimen. Luan bahkan tidak perlu menyerang. Udara dingin di deep ice sudah cukup untuk membunuh orang-orang ini. Ketika Sang Hu melihat ini, dia sangat terkejut. Pada saat yang sama, dia sepenuhnya memahami bahwa dia bukan tandingan pria berkulit hitam ini. Dia segera berteriak dengan panik. Mundur. Cepat mundur. Ketika anggota keluarga Sang mendengar ini, sebelas orang yang tersisa segera melarikan diri ke segala arah. Meskipun Luan ingin mengejar, sebelas dari mereka melarikan diri ke arah yang berbeda. Mustahil baginya untuk mengejar semuanya. Ini sungguh buruk. Luan mengerutkan kening. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melakukan kesalahan bodoh seperti itu. Meskipun merampok gauguang adalah sesuatu yang terjadi sebulan yang lalu, dia benar-benar melupakannya. Bukan hanya orang-orang dari keluarga Sang, orang-orang dari keluarga Li pasti sudah mengetahuinya sekarang. Selain itu, dia tidak tahu dari keluarga mana orang yang baru saja di penjara itu berasal. Kecuali dia menyuruh si cantik yang membunuh semua orang di asosiasi penginjak gunung, dia tidak akan bisa menyembunyikan berita ini. Namun, Li Suo telah banyak membantunya. Dia tidak bisa menyentuh anggota keluarga Li. Karena masalah ini, kemungkinan besar keluarga Li akan terlibat. Bahkan jika dia segera melarikan diri, kemungkinan besar keluarga Li akan dikepung oleh empat keluarga lainnya dan binasa. Apa yang harus dia lakukan? Luan merasa telah melakukan kesalahan besar. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan situasi. Namun, karena keadaan sudah seperti ini, dia tidak mau bicara banyak. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada anggota keluarga Li dan segera pergi. Sekarang, dia hanya ingin mencari si cantik yang untuk mendiskusikan sebuah rencana. Menggunakan kekuatan pengorbanan rasa ilahi, Luan dengan cepat memanggil si cantik yang ke sisinya. Luan jarang memanggil si cantik yang. Si cantik yang mengira Luan dalam bahaya dan segera bergegas mendekat. Ketika dia mengetahui bahwa Luan baik-baik saja, dia menghela nafas lega. Apa yang salah? Si cantik yang melihat ekspresi serius Luan dan bertanya dengan ragu. Luan memandang si cantik yang dan menceritakan semua masalah yang ditimbulkannya. Si cantik yang terkejut setelah mendengar ini. Memang benar, dia lupa bahwa Luan akan mengeksposnya jika dia bergerak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mengapa kita tidak membunuh semua orang saja? Si cantik yang bertanya. Itu berarti membunuh terlalu banyak orang yang tidak bersalah. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, aku sudah memikirkannya sejak lama. Di antara banyak metode, hanya ada satu yang mungkin berhasil. Metode ini dapat mengurangi jumlah orang yang terbunuh seminimal mungkin. Metode apa? Si cantik yang bertanya dengan ragu. Luan menatap si cantik yang dan menarik nafas dalam-dalam. Dia berkata dengan suara yang dalam, hancurkan keluarga gao. Terima kasih telah menonton!